Anak harimau jilid delapan tamat. Suara itu seperti juga geledek menyambar, ketika ia dongakan kepala, pemuda baju kuning tua yang tadi mengejar padanya, kini sudah berdiri di hadapannya dengan sikapnya yang dingin. Dengan tanpa malu-malu lagi, badannya lantas jungkir balik ke belakang. Itu adalah suatu ilmu menyingkirkan diri dari keadaan berbahaya yang dinamakan Ciute Ecepekun, yang ternyata sudah digunakan dengan baik sekali olehnya. Badannya yang kurus kering lantas bergelindingan di tanah seperti bola, tapi setelah bergelindingan beberapa kali, di belakang dirinya tiba-tiba terdengar pula suara orang menegur. Kemana? Kiaoqian kembali terkejut hatinya. Ketika matanya melirik, wajahnya lantas menjadi pucat seketika, sebab yang menegur itu adalah muridnya O.N.C.E. Giok sendiri yang bernama O.N.Kin. Sekarang ia berada dalam keadaan terjepit. Kedepan tidak ada jalan lagi untuk melarikan diri, sedangkan ke belakang ada mengejarnya. Ia tahu benar kalau kepandainya sendiri masih belum mampu menandingi kekuatan kedua orang itu, namun dalam keadaan kepepet demikian ia coba juga berlaku nekat. Tiba-tiba ia berseru dengan suara keras. Kedua sikut dan lututnya digerakan berbareng melesat ke atas. Di udara tangannya diayun beberapa puluh benda hitam berkeret depan dengan kecepatan bagai kilat meluncur mengarah O.N.Kin. Dalam menghadapi kejadian macam itu, sedikitpun O.N.Kin tidak merasa bingung, bahkan masih bisa berkata padanya sambil ketawa dingin. Perbuatanmu ini sama saja seperti main sulap di depan satu ahli. Lengan bajunya lantas diputar, sehingga beberapa puluh benda hitam itu dalam waktu sekejapan saja sudah hilang lenyap seperti masuk dalam lautan. Kiao Tian memutar badannya balik, ia pikir hendak kabur lagi. Siapa tahu, di belakangnya kembali terdengar suara ketawa dingin, kemudian ketiaknya dirasakan kesemutan. Kekuatannya lenyap seketika, maka orangnya lantas jatuh numplah di tempat itu juga. Kemudian terdengar suaranya Tuti Yang Heng yang memberi pesanan pada O.N.Kin. Kau jaga bangsat ini. Aku akan pergi melihat ke sana. Baru habis mengeluarkan perkataannya, orangnya sudah melesat sejauh sepuluh tumbak lebih. Dari dalam peti mati yang berderet-deret di tepi jalan, tampak lompat keluar dengan beruntun beberapa puluh orang berpakaian serbah hitam. Tuti Yang Heng lantas berseru nyaring. Sambil lompat tinggi ia membentak dengan suara keras. Semua diam di tempat. Orang-orang itu merasa kaget semuanya. Ketika melongo ke atas, segera terlihat oleh mereka tubuhnya Tuti Yang Heng yang bergerak begitu gesit laksana seekor naga. Meskipun mereka sebetulnya merupakan orang-orang yang sudah lama berkelana di dunia Kang O, tetapi sekali-kali mereka belum pernah menyaksikan orang yang mempunyai kepandaian demikian rupa, sehingga saat itu semuanya diliputi perasaan dijeri, dan benar saja tidak ada seorang pun juga yang berani melanjutkan lari. Tuti Yang Heng lantas mengayun tangannya. Ia mengirim serangan dari tengah udara, serangannya ini dengan tepat mengenai dua buah peti mati yang terus hancur berhamburan. Ia lalu mementak dengan suara keras. Siapa berani melangkah setindak saja dari tempatnya, peti mati ini adalah sebagai contohnya setelah berkata begitu, ia lantas melayang turun seolah-olah daun kering yang terlepas dari tangkainya. Kawanan baju hitam ketika menyaksikan ilmu mengentengi tubuh yang luar biasa dari anak muda itu, mereka hampir saja tidak mempercayai penglihatannya sendiri. Kembali Tuti Yang Heng berkata dengan suara keras, semua balik dan berdiri berbaris. Kawanan baju hitam masing-masing lalu berpandangan tapi benar saja mereka semuanya pada berjalan balik, dengan sikapnya seperti orang ketakutan berdiri di pinggir jalan. Seolah-olah serombongan kambing yang sedang menantikan nasibnya hendak disembelih, mereka berdiri menggigil dan wajahnya pasti seperti mayat. Tuti Yang Heng mengawasi mereka sambil ketawa dingin. Oen Kin pada saat itu sudah menghampiri sambil menenteng tubuhnya Kiao Jian, yang kemudian dilemparkan ke tanah dan berkata sambil bersenyum. Bangsat ini memang benar Kiao Jian. Sudah lama aku tahu dia bukannya orang baik-baik. Tetapi sungguh tidak kusangka kalau dia sebetulnya begitu jahat. Perbuatannya ini barangkali ialah hendak membasmi orang-orang rimba persilatan sekaligus. Aih, kalau di waktu malam dengan mendadak son tak mendapat serangan secara demikian, memang agak sulit kita dapat menghindarkan diri. Perlahan-lahan Oen Kin berjalan ke depan sebuah peti mati, setelah meneliti sebentar lalu dari dalam peti mati itu ia mengambil sebungkus rangsung kering dan dua botol air yang terus ditunjukkan pada Tuti Yang Heng Seraya berkata, Apa yang mengherankan hatiku, caranya orang-orang ini melepaskan senjata rahasia ternyata tidak lemah. Entah dari mana orang Shik Yaw ini bisa dapatkan orang-orang yang beginian. Sejenak ia berdiam, kembali dari tanah ia memungut suatu benda. Benda itu dipermainkannya sebentar, lalu diserahkan pada Tuti Yang Heng. Tuti Yang Heng memeriksa ternyata benda itu halus yang diseput ternyata jam. Benar saja benda itulah yang pernah dilihatnya di kota lengan, maka lalu berkata sambil kerutkan alisnya. Apakah ini? Kembali jebakan yang diatur oleh OEN Jie Giyok. OEN Kintundukan kepala berpikir, kemudian berkata dengan suara perlahan. Bu Eng Sin Ciam ini memang benar adalah senjata rahasianya yang tidak pernah diturunkan pada siapapun juga. Kecuali padaku, Sia Okseng dan Sia Oleng. Rasanya tidak pernah diturunkan pada lain, apalagi benda ini juga tidak mudah dibuatnya. Kembali ia berdiam diri untuk berpikir sambil tundukan kepala, kemudian ia berjalan menghampiri Kiao Cian, kakinya dengan secepat kilat menendang tiga kali di atas punggungnya Kiao Cian. Tubuhnya Kiao Cian yang kurus kering ditendang begitu telah menggelinding sampai tiga langkah jauhnya. Kiao Cian lantas bangun duduk, matanya yang tajam berputaran mengawasi keadaan di sekitarnya, kemudian berdehem-dehem, dan tundukan kepalanya. Ia tahu bahwa nasibnya saat itu berada dalam tangan orang, seolah-olah ikan berada dalam guci, jangan harap ia bisa loloskan diri, maka ia lantas duduk di tanah sambil pejamkan matanya, sepatah kata pun tidak keluar dari mulutnya. O. N. K. lalu berkata sambil ketawa dingin. Aku hendak menanya kau. Kau harus menjawabnya dengan baik. Kiao Cian duduk sambil menunjang janggut. Ia tidak bergerak juga tidak berkata apa-apa, seolah-olah tidak mendengar kata-kata O. N. K. tadi. Tuti yang heng yang melihat wajahnya Kiao Cian yang kurus kering, matanya lekuk dan pipinya menonjol, lantas mengetahui bahwa orang ini ada sangat licik. Bibirnya yang tipis menandakan bahwa ia sangat pandai menggoyang lidah. Kesannya terhadap Kiao Cian sangat buruk. Maka setelah kerutkan alisnya, ia lantas berkata pada O. N. Kin. Orang ini kelihatannya sangat licin sekali. Kau hendak menanyakan apa daripadanya? Sekalipun ia mau menjawab, barangkali juga belum dapat dipercaya. Tanda petik. Bicara sampai di situ, diam-diam ia mengelah nafas. Terhadap orang yang licik demikian, ia sendiri juga tidak berdaya untuk menghadapinya. Dilihatnya O. N. Kin masih bersenyum sindir, kemudian terdengar si nona berkata pula, Orang yang sepuluh kali lebih licik dari dia juga sudah banyak kuliat, kalau aku tidak mampu suruh diam menjawab dengan sejujurnya, HMMM. Ia berdiam sejenak, lalu berkata pula, Tiang Heng, tahukah kau, untuk menghadapi orang semacam ini harus menggunakan care bagaimana? Tuh Tiang Heng melengat, ia geleng-gelengkan kepala. O. N. Kin kerlingkan matanya padanya, kemudian berkata sambil ketawa dingin. Aku akan tanya lagi padanya sepatah kata dua. Kalau dia tidak menjawab aku akan potong jari tangannya, lantas kemudian menanya lagi. Kalau dia masih belum mau menjawab juga, akan ku potong lagi dua jari tangannya. Sekalipun dia adalah orang terbikin dari besi, kalau aku sudah akan potong kedua daun telinganya, hidungnya lidahnya dan korek keluar matanya, aku tidak percaya kalau dia tidak mau mengucapkan perkataannya yang sejujurnya. Ia bicara itu dengan tenang dan sejenaknya saja, tetapi Tuh Tiang Heng yang mendengarkannya, hatinya bercekat. Ketika ia menengok ke arah Kiao Chian, orang ini kelihatan masih duduk sambil pejamkan mata, tetapi keringat dingin membasai dahinya. O. N. Kin kembali ketawa dingin. Tihang Heng, kalau kau tidak pertaca, aku nanti kasih kau buktikan sendiri. Ia lalu berjalan dengan perlahan menghampiri Kiao Chian. Tetapi belum sampai mengucapkan perkataan apa-apa, Kiao Chian sudah berkata sambil mengelah nafas panjang. Kau hendak tanyakan apa dari aku? O. N. Kin ketawa ringan. Sambil mengerling ke arah Tuh Tiang Heng ia berkata, Kau lihat. Bukankah ia juga seorang pintar? Tuh Tiang Heng dan dia mengelah nafas. Hatinya lantas memikir, orang jahat sudah tentu ada orang jahat lagi yang bisa menundukan. Kelihatannya pepatah ini sedikit pun tidak salah. Tetapi ia tidak tahu, bahwa perkataannya O. N. Kin yang diucapkan dengan senaknya saja itu sudah cukup bagi Kiao Chian yang mendengarkan hampir copot nyalinya. Ini disebabkan Kiao Chian. Tahu benar bahwa muridnya si iblis wanita ini benar-benar dapat saja berbuat seperti apa yang dikatakan. Saat itu kembali terdengar suaranya O. N. Kin. Aku hendak tanya kau lebih dulu, dari mana sebetulnya kau dapatkan jarum Bu Eng Sin Chiam ini. Kiao Chian membuka matanya. Setelah berputar sejenak, lalu menjawab, Kalau semuanya ku beritahukan padamu secara terus terang, kau masih akan perlakukan aku bagaimana? O. N. Kin alisnya lantas berdiri, ia berkata dengan suara dingin. Jikalau kau terus terang mau menjawab pertanyaanku, aku akan musnahkan seluruh kepandayan ilmu silatmu dan membiarkan kau pulang ke rumah, sehingga selanjutnya kau tidak bisa lagi mencelakakan orang. Kiao Chian wajahnya berbah. Keringat mengucur deras. Lama ia duduk menjubelek sambil tundukan kepala. Menyaksikan keadaan demikian, T. T. Yang Heng Diam Diam berpikir, seorang yang dimusnahkan seluruh kepandayanya, mati ada lebih baik daripada hidup. Aku lihat, barangkali ia lebih suka mati, biar bagaimana ia tidak mau berterus terang. Siapa Nyana, selagi masih berpikir, ia sudah mendengar suaranya Kiao Chian yang memilukan. Setelah aku menjawab, sekalipun Nona mengampuni selembar jiwaku, tetapi barangkali, matanya berputaran mengawasi orang-orang berpakaian hitam, lalu berkata pula, sebelum aku bisa pulang ke rumah, sudah akan binasa di cincang menjadi berkeping-keping. Kalau begitu kau ingin bagaimana tanya O. N. Kin, alisnya berdiri. Matanya Kiao Chian kembali berputaran dan menjawab sambil tundukan kepala. Aku cuma mengharap supaya Nona meninggalkan sebagian saja ilmu mengentengi tubuhku supaya aku mendapat kesempatan untuk hidup. Tanda petik. XLVII. Mendengar jawaban itu, T. Yang Heng mengelah napas panjang. Dalam hatinya berpikir, tidak Nyana, di dalam dunia ini masih ada orang yang pandang jiwanya sendiri begitu berharga, sampai tidak sungkan untuk meratap mohon dikasehani. Aih! Sejak dahulu kala, memang paling sulit saat kematian ini. Berpikir sampai di situ, ia lantas menengok ke arah lain, tidak sudi melihat tampangnya manusia yang menyebalkannya itu. Terdengar pula suaranya O. N. Kin. Segala tingkah laku dan perbuatanmu kalau hanya kau dibunuh mati saja, sudah merupakan hukuman yang paling ringan bagaimu. Sekarang kau masih mau tawar-menawar. Ini benar. Belum habis ucapannya, salah satu orang dari barisan kawanan berpakaian hitam telah berjalan menghampiri O. N. Kin. Sambil kerutkan alisnya O. N. Kin menanya padanya dengan suara perlahan, Kau siapa? Apakah kau mau bicara dengan aku? Orang itu maju tiga tindak lalu membungkukan badan memberi hormat. Aku yang rendah bernama Teng Gie, katanya. Aku adalah murid generasi. Ketiga keluarga Teng dari daerah sucuan tengah pada dewasa ini, O. Seru O. N. Kin tertahan, tetapi lantas tersadar seketika. Pantas kepandainya orang-orang ini ada begitu mahir. Kiranya mereka adalah anak muridnya keluarga Teng, itu ahli senjata rahasia yang sudah lama terkenal di dalam rimba persilatan, demikian O. N. Kin berpikir. Kembali terdengar pula suaranya Teng Gie. Nona ingin tanya apa? Aku yang rendah boleh menjawab terus terang. Tetapi aku yang rendah mengharap Nona suka menyerahkan Kiao Chian yang tidak boleh dipercaya dan tidak berbudi ini padaku supaya bisa kami bawa pulang pada perguruan kami. Mendadak Tuti Yang Heng menyelak. Kau ceritakan saja. Anak muda itu yang sudah benci sekali terhadap Kiao Chian, dengan perkataannya tadi berarti sudah menerima baik syarat yang diajukan oleh Teng Gie tadi. Teng Gie lalu berkata sambil bungkukan badan. Orang Syik Yawini dengan perguruan kami sebetulnya tidak punya hubungan terlalu erat. Beberapa bulan berselang, tiba-tiba dia datang di daerah sucuan tengah dengan membawa sebuah gambar rahasia. Katanya gambar itu didapatkannya dari tempatnya Ang Ie Nyo Nyo. Gambar rahasia itu katanya adalah rahasianya membuat senjata rahasia yang dinamakan Jarum Bu Eng Sin Chiam. Saat itu Chiang Bun Jin kami kebetulan tidak ada di rumah, maka kedatangannya diterima oleh Sam Su Syok Kau kami. Apakah Sam Su Syok Kau Kau yang bernama Teng Chu alias Sam Chiu Tui Kun, tiga tangan mengejar roh menyelak Oe Nkin. Teng Gie anggukan kepalanya, lalu meneruskan. Sam Su Syok Kau kami memang jarang unjukkan diri di dunia Kang O, maka mudah sekali terpikat oleh perkataan manis manusia busuk ini. Ia menyerahkan gambar rahasia itu kepada bengkel nebesi kami yang khusus membuat senjata rahasia di bawah pemilikan perguruan kami. Ia minta dalam batas waktu 50 hari supaya pembuatan 3.000 buah Jarum Bu Eng Sin Chiam bisa diselesaikan, sehingga semua anak murid perguruan kami harus bekerja siang hari malam, dalam waktu 45 hari sudah kita selesaikan tugas tersebut. Tuti Yang Heng lantas menanya, apakah senjata rahasia yang kalian gunakan itu semuanya buatan murid-murid perguruan kalian sendiri? Teng Gie tercengang, dalam hatinya berpikir, kepandayan ilmu silatnya orang ini kelihatannya lebih tinggi jauh daripada kepandayan ilmu silatnya Su. Ya, tetapi mengapa begitu cetek pengalamannya di dunia Kang O? Senjata rahasia berbisa keluarga Teng dari daerah sucuan tengah namanya sudah turun-temurun dan sudah sangat terkenal di kolong langit dan senjata rahasia dari bengkel nekita hampir semua orang sudah tahu. Bagaimana ia tidak tahu? Tetapi, meskipun hatinya memikir demikian, mulutnya masih tetap menjawab dengan sangat hormatnya. Benar. Selama beberapa ratus tahun, menurut apa yang aku yang rendah ketahui, baru pertama kali inilah bengkel perguruan kami menerima pesanan membuat senjata rahasia dari lain golongan. Ia berdiam sejenak, kemudian berkata pula, setelah jarum-jarum Bueng Sin Ciam itu kami serahkan pada waktunya yang tepat, Ciyang Bun Jin kami juga kebetulan sudah pulang dari gunung Tianbok San. Orang Shik Yau ini kembali jual obrolannya yang manis dihadapan Ciyang Bun Jin kami, sehingga, tanda petik, Tuti Yang Heng yang sudah tidak sabaran lantas menyelak, siapakah Ciyang Bun Jin kalian itu? Kembali Teng Gie dibikin melonggo. Pada wajahnya terlihat perasaan tidak senang, sebab haruslah diketahui bahwa keluarga Teng di daerah sucuan tengah, namanya sudah terkenal di kolong langit, semua orang sudah dengar nama mereka. Tetapi Tuti Yang Heng masih belum pernah dengar nama itu, maka Teng Gie lantas mengawasi pemuda itu sejenak, dengan wajah yang masih memperlihatkan rupa tidak puas, mulutnya terpaksa juga harus menjawab. Ciyang Bun Jin kami dinamakan oleh orang-orang dunia Kang O. O. N. Kin lantas nyeletuk. Bukankah ia ada Teng Hwi yang gelarnya Butek Sin, dewa tanpa tandingan? Teng Gie bersenyum. Ia memberi hormat pada O. N. Kin, lalu berkata pula, Ciyang Bun Jin kami setelah mendengar obrolan orang Shik Yau ini, lalu menutup dirinya selama tiga hari di dalam kamar rahasia, kemudian memerintahkan murid-muridnya dari generasi ketiga yang berjumlah 70 orang bersama Susiok dan Supek 7 orang, bersama-sama ikut orang Shik Yau ini datang ke gunung ini. Tujuannya hanya pedang pusaka dan obat-obat mujarab seperti apa yang dilukiskan dalam tiga gambar itu. Kekayanya keluarga Teng di daerah sucuan tengah sudah dapat dibandingkan dengan kekayaan negara, sudah tentu tidak inginkan segala barang-barang emas dan barang permata lainnya, kata O. N. Kin. Dari perkataannya O. N. Kin ini, Tiu Tiang Heng merasa bahwa si nona agaknya sangat menjunjung tinggi pada keluarga Teng dari daerah sucuan tengah itu maka diam-diam hatinya merasa heran. Ia masih tidak mengetahui bahwa keluarga Teng dari daerah sucuan tengah ini selama beberapa ratus tahun lamanya kedudukannya sudah setengah kuat di dalam rimba persilatan, sehingga tidak kalah terkenalnya kalau mau dibandingkan dengan partai-partai besar seperti Siaw Lim Pei atau Butong Pei. Apalagi murid-murid keluarga Teng itu, meskipun ada beberapa yang nyeleweng dan melakukan kejahatan di kalangan Kang O, tetapi pada umumnya boleh dikata masih termasuk golongan orang baik-baik, maka orang rimba persilatan kebanyakan ada menaruh hormat dan menjunjung tinggi terhadap orang-orang dari keluarga Teng. Saat itu, terdengar pula suaranya Oe En Kin. Seorang yang namanya begitu terkenal sebagai satu pendekar kenamaan di dunia Kang O, lagi pula sudah terkenal sebagai seorang jujur seperti Butek Sin Teng Tai Hiap itu, mengapa kali ini bisa kepincut oleh obrolannya orang Sik Yau ini? Ini benar sangat mengherankan. Teng Gie wajahnya terlihat agak merah. Ia menjawab sambil tundukan kepala. Mengenai urusan dalam, kami orang yang rendah sebetulnya tidak begitu jelas tahunya, tetapi Suk Kau kata kali ini pergi keluar kabarnya ada maksud lain lagi yang lebih dalam. Perjalanan Suk Kau kami kali ini ke Gunung Tianbok San barangkali telah menjumpai musuh kuat, maka sangat mengharapkan bisa mendapat pedang pusaka atau obat mujijat. Ia berdiam sejenak, tiba-tiba mengelah nafas, lalu berkata pula, kami orang kali ini sudah membocorkan rahasia perguruan, sebetulnya bertekad bulat hendak binasa. Hanya kami mengharap saja, setelah Nona mengetahui ini, jangan disiarkan lagi pada orang lain, untuk Nona kami akan merasa berterima kasih sekali atas kebaikan Nona. OEN KIN lalu menjawab sambil bersenyum. Kau berlaku demikian, apa maksudmu supaya bisa membawa pulang diang keladik Yaucian ini ke sucuan tengah? Dalam hal ini ada sebab apa lagi? Terlihat Teng Giei mengertak lagi dan menyahut dengan suara gemas, orang Sik Yau ini, begitu sampai di sini, lantas mengojok-ojok tujuh. Susiok kami dengan kata-katanya yang manis. Ketika sampai di kota lengan, lebih dulu ia minta dua susiok kami mengirim undangan kepada Angkin Hwee dan Huayitsu Hwee supaya hati mereka pada ketakutan dan tidak tenang. Waktu malamnya habis begitu, dia suruh kami orang sekaligus turun tangan kepada orang-orang Angkin Hwee, kemudian memerintahkan kami orang sembunyi di sebuah toko di pinggir jalan dengan menggunakan jarum Bueng Sin Chiam menyerang secara sembunyi terhadap semua orang-orang Hweeitsu Hwee. Tutiang Heng lantas nyeletuk. Oh! Kiranya itu semua ada perbuatannya matanya lalu melirik ke arah Oenkin sejenak, Oenkin dilihatnya sedang bersenyum. Ia mengelah nafas, katanya. Kiranya, soal ini di dalamnya ada begitu berlibat-libat. Semula aku masih mengira. Tanda petik. Mendadak ia membentak dengan suara keras, ke mana? Kiranya saat itu dilihatnya Kiao Chian menggelindingkan dirinya, kemudian lompat bangun, dan kabur sifat kuping. Oenkin setelah keluarkan bentakan keras, badannya melesat sejauhnya tiga tumbak tangannya lalu terayun, tiga buah benda hitam melesat keluar dari tangannya. Hanya terdengar suara jeritan Kiao Chian sebentar, badannya lantas rubuh di tanah. Kelihatan berputarnya beberapa kali, lantas tidak bisa bergerak lagi. Tutiong Heng yang datang belakangan lantas berkata, bangsat ini bukan sudah mampus. Suruh dia mampus secara demikian, bukankah terlalu enak buat dia? jawab Oenkin sambil ketawa. Lalu diangkatnya lagi tubuh Kiao Chian dan dilemparkan kepada Teng Gie. Ketika Teng Gie mengawasi manusia licik itu yang tengkurap di tanah dengan tidak bergerak. Tampaknya seperti orang yang sudah mati, tetapi kalau diperiksa secara sekusama, di tiga bagian jalan darah belakang punggungnya, ada tertancap tiga buah jerumbu Eng Sin Chiam. Dari situ juga telah ternyata bahwa orang itu hanya tertotok jalan darahnya, belum sampai binasa. Ilmu totokan yang dapat mengenai sasarannya begitu tepat dari jarak jauh, benar-benar merupakan suatu ilmu totokan yang jarang terdengar. Teng Gie, yang juga ada salah satu ahli senjata rahasia, menyaksikan kejadian demikian. Tidak urung juga kagum sebagai seorang ahli, rasanya tidak mampu dirinya mencapai tingkat yang begitu tinggi, maka bukan rasa kagum saja yang ada dalam hatinya, bahkan sekian lamanya ia merasa terheran-heran atas kepandainya Nona itu. Kemudian ia melanjutkan penuturannya. Selagi kami orang diam-diam melakukan penyerangan gelap terhadap orang-orangnya huay tu huay, sebagian besar dari senjata kami telah dipukul jatuh oleh orang, maka sebagian besar orang-orang huay tu huay dapat meloloskan diri dari kematian. Kala itu kami juga diam-diam merasa heran. Entah siapa orangnya yang mempunyai kepandainya begitu tinggi memukul jatuh senjata rahasia kami. Tetapi kini, setelah kami orang berpikir, mungkin itu adalah perbuatan Nona sendiri. O. N. Kin bersenyum manis. Malam itu aku juga merasa heran, katanya. Senjata rahasia yang dilepaskan dari tempat gelap itu mengapa begitu ganas? Semula aku masih menyangka senjata rahasia itu berupa peluru besi atau buwe e hoa ciam dan menyangka pula bahwa itu adalah perbuatannya pan biaw cinjin atau hoa long pit ngero yang sengaja datang mengacau. Sebetulnya aku ingin menyelidiki sedalam-dalamnya. Tanda petik. Ia bersenyum dan melirik ke arah Tuti Yang Heng, berkata padanya, tetapi kemudian telah kau kejar sehingga tidak lagi aku dapat melakukan penyelidikan. Sama sekali aku pun tidak menduga bahwa orang-orang yang melakukan penyerangan gelap itu ternyata adalah orang-orang dari keluarga Teng. Aku lebih-lebih tidak mengerti bahwa senjata-senjata rahasia itu ternyata adalah bueng sin ciam. Hatinya Tuti Yang Heng dan biaw merasa puas. Kini ia sudah terang akan duduknya perkara. Ia berpikir, pantas OEN Kin pernah kata bahwa senjata rahasia itu meski dia pernah melepaskan, tetapi maksudnya hanya ingin menolong orang saja. Aku benar-benar hampir saja menyalahkan dia. Kelihatannya, kejahatan di dalam dunia Kang O benar-benar susah diduga. Ia lalu bersenyum kepada OEN Kin, dalam senyumannya itu terkandung maksud manis dan mohon dimaafkan. OEN Kin juga balas ketawa, lalu tundukkan kepala. Hatinya merasa terhibur banyak. Oleh karena penjelasan yang tak terduga itu, yang membuat kecurigaan Tuti Yang Heng atas dirinya lenyap tanpa bekas. Kemudian Tuti Yang Heng berkata pula dengan suara gemas. Sungguh tidak kusangka orang Shikyawa ini begitu ganas dan keji. Orang-orang dari Huaitu Hwee dan Angkin Hwee Toh tidak punya permusuhan apa-apa dengan dia. Mengapa dia sampai hati turun tangan begitu kejam terhadap mereka? Orang ini berbuat begitu, Teng Gie menjawab, maksudnya pertama-tama ialah, supaya orang-orang rimba persilatan menjadi kacau, sehingga terbit huru hara sendirinya, dia sendiri akan mencari keuntungan di dalam air keruh. Kedua, dia juga mau menimpahkan kepada Ang Ien Yonio seorang, supaya orang rimba persilatan menganggap bahwa perbuatannya itu adalah perbuatannya Ang Ien Yonio seorang. Ketiga, dia sendiri dengan Teng Cid dari Huaitu Hwee serta tiga jago dari Angkin Hwee, memang mempunyai ganjalan sakit hati, maka perbuatannya itu, juga berarti hendak menuntut balas. Keempat, dengan perbuatannya itu, ia telah membuat gelongan kami dari keluarga Teng dengan tidak sengaja mendapat banyak musuh. Jika hal ini-ini tersiar dalam kalangan Kang Oung sudah tentu akan timbul kekacauan besar dan dengan demikian dia juga bisa menggunakan kesempatan itu untuk memeras golongan kami. Mungkin juga selanjutnya dia akan mengadu domba orang gagah dalam rimba persilatan, mengogok-ogok orang-orang yang ada hubungannya dengan Angkin Hwee dan Huaitu Hwee datang ke daerah sucuan tengah untuk menuntut balas sakit hati pada orang-orang keluarga Teng. Kelima, sudah tentu dengan demikian dia hendak menyingkirkan musuh-musuhnya sendiri, lantas diam-diam memupuk kekuatannya sendiri. Dan yang keenam, kabarnya dia diam-diam akan membuka cabang sendiri di dunia Kang Oung. Jikalau partai-partai yang baru muncul di dunia Kang Oung terbasmi habis, maka partainya sendiri sudah tentu tidak akan menemui banyak kerintangan. Sekaligus Teng Gie menguraikan isi hatinya, setelah berhenti sejenak, lalu berkata pula, pendeknya kelicikan dan kejahatannya orang ini sebetulnya sukar diberi ampun. Kami orang meski sudah lama merasa benci terhadap manusia ini, tetapi oleh karena para susil kami percaya betul padanya, maka kami orang yang berkedudukan rendah tentu tidak bisa berbuat apa-apa. Dan sekarang, setelah Jiwiye tangkap, kembali dia hendak menjual nama baik perguruan kami. Bukan saja kami orang telah mendengar dengan telinga sendiri, tetapi di sana ada beberapa puluh orang sebagai saksi, maka kami orang tidak segan-segan membeberakal busuknya manusia kejam ini dengan tidak memperhitungkan keselamatan diri kami. Maksud kami membawa orang ini pulang kesucuan untuk dihadapkan pada Chiang Bun Jin supaya dihukum sebagaimana mestinya dan agar orang ini juga tahu bagaimana rasanya menjadi orang yang licik jahat dan tidak memegang kepercayaan. Bicara sampai di situ, mendadak ia mendungak dan mengelah napas panjang, kemudian melanjutkan kata-katanya lagi, cuma saja, aku yang rendah sekarang ini juga sudah dikata membocorkan rahasia perguruan sendiri. Meskipun hal ini telah kulakukan untuk kepentingan nama baik perguruan, tetapi barangkali. Airh, kembali ia mengelah napas dan menghentikan perkataannya. Tutiang Heng kerutkan alisnya. Di mana ketujuh orang susokmu itu? Mengapa belum kelihatan kembali tanyanya? Teng Gye lantas menjawab dengan suara gemas. Ini sudah tentu juga perbuatannya manusia ini. Dia telah membawa kami sekalian datang kemari dengan melalui satu jalanan rahasia. Dia telah kurung kami dalam peti mati, tetapi membiarkan tujuh susok kami besok pergi. Bersama-sama dengan orang-orang gagah dari rimba persilatan. Esok malamnya pertemuan atau sayembara di gunung Tianboksan ini tentunya telah selesai, siapa yang menang atau yang kalah sudah ada kenyataannya. Dan orang-orang yang melalui jalan gunung ini, sudah tentu ada itu orang-orang kuat yang dapatkan kemenangan setelah melakukan pertandingan seru. Orang Shikiawini lantas suruh kami semua mengeluarkan serangan dari dalam peti dengan senjata rahasia secara mendadak. Di samping itu, dia juga menyuruh tujuh orang susok kami menyambuti dari luar. Dengan demikian, orang-orang itu akan terserang dari dua pihak. Diam-diam tuti yang heng merasa bergidik. Hatinya berpikir, dalam keadaan gelap gulita dan sunyi, jikalau diserang secara mendadak demikian, sekalipun orang pandai luar biasa yang manapun barangkali sukar meloloskan diri. Ayah kenapa orang ini begitu keji? Ia hendak membasmi semua orang. Gagah dari kolong langit. Tetapi syukur. Biarpun sudah dipikir-pikirnya sampai masak, tetap ada juga yang lolos. Ia tidak akan menyangka kalau aku dengan secara serampangan datang lebih dulu ke sini, sehingga segala usahanya gagal. Orang macam ini memang seharusnya mendapat ganjaran yang setimpal. Matanya kembali melirik Oeengkin, kembali dua pasang metu saling beradu dengan penuh arti. X-L-I-X. Lama Teng Giyeh berdiri tegak, kemudian berkata pula dengan sikapnya yang sangat menghormat. Jikalau sekiranya, Jiwiyeh bisa memaafkan kesalahan kami orang tadi, kami yang rendah sekalian ingin meminta diri. Untuk selanjutnya, bukan saja kami yang rendah sekalian ini tidak berani lagi menginjakan kaki di daerah gunung Tianboksen ini sejauh seratus li, sekalipun suhu kami, juga akan berterima kasih terhandap Jiwiyeh. Ia berhenti sejenak, tiba-tiba pelembungkan dadanya dan menyambung, jikalau Jiwiyeh tidak sudi memaafkan dosa kami yang rendah sekalian, kami. Orang yang rendah ini tahu sendiri bahwa kepandayan kami orang yang rendah ini tidak tinggi, hingga tidak mampu menandingi Jiwiyeh. Maka terserah bagaimana Jiwiyeh akan mengambil tindakan, kami orang sekalian yang rendah ini tidak nanti akan kerutkan alis. Orang Sipeng ini meski kepandayanya tidak tinggi, tapi kelihatannya sangat cerdik, sikap dan bahasanya juga tidak congkak, nampaknya pengalamannya di dunia Kang Owada sangat luas. Tutiang Heng dan Oen Kin saling berpandangan sejenak, masing-masing tidak mengatakan apa-apa, dalam hati sebaliknya pada berpikir sendiri-sendiri, lepaskan atau tidak. Tutiang Heng dan Bia mengelah nafas, pikirnya, orang-orang ini meski tangan mereka penuh darah, tapi semua hanya menjalankan perintah saja, hingga lebih cocok kalau dikatakan sebagai alat saja. Apostrof. Sebagai seorang yang berhati lapang, maka setelah berpikir demikian, ia lantas berkata, aku dengan kalian tidak mempunyai permusuhan apa-apa, kalian barusan meskipun sudah membokong aku, tapi... Oen Kin bersenyum, ia dengan Tutiang Heng meski baru semalaman berada bersama-sama, tapi sudah tahu benar tabiatnya, maka lantas menyambuti. Asal kalian selanjutnya mengenal apa artinya kebajikan, kami juga tidak akan menyulitkan kalian. Tapi, suaranya mendadak berubah menggetar. Asal di kemudian hari kalian berani melakukan perbuatan jahat lagi hektometer. Tidak usah ku katakan kalian tentunya mengerti sendiri, bisakah aku akan melepaskan kalian lagi? Tutiang Heng bersenyum, agaknya setuju sekali dengan perkataan Oen. Kin. Teng Gie berulang-ulang anggukan kepalanya, ia membungkukan. Badannya memberi hormat, kemudian mengangkat tubuhnya Kiao Qian dan berkata, Budi besar Ji Wie ini, akan kami ingat untuk selama-lamanya. Ia lalu kibaskan tangan kirinya, beberapa puluh orang berpakaian hitam itu lantas lari menghampiri, kemudian semuanya membungkukan badan untuk memberi hormat. Beberapa puluh orang berpakaian hitam itu di dalam keadaan demikian, segala gerak-geriknya masih bisa mengunjukkan disiplinnya, sedikit pun tidak kalut, bahkan tidak ribut-ribut, hingga Tutiang Heng Gambiam lantas berpikir, dilihat dari gerak-geriknya orang-orang ini, golongan keluarga Teng di sucuan tengah, benar-benar bukan golongan sembarangan. Orang-orang berpakaian hitam itu setelah memberi hormat, satu persatu berjalan turun gunung. Teng Gie tiba-tiba lari balik dan menghampiri Tutiang Heng, setelah memberi hormat lalu berkata, Tuan ada seorang gagah yang berhati mulia, kepandaian Tuan juga jarang ada tandingannya di rimba persilatan, bolehkah Tuan memberitahukan nama Tuan yang mulia? Tutiang Heng bersenyum, ia yang sifatnya tawar terhadap segala nama besar, setelah berpikir sejenak, lalu menjawab sambil ketawa. Matahari. Ia sebetulnya hendak mengatakan, matahari terik sekali, tapi baru saja mengecapkan perkataan matahari, OEN Kin lantas menyambungi. Dia bernama Tutiang Heng. Sambil bersenyum, matanya mengerling ke arah Tutiang Heng, agaknya ia merasa bangga mempunyai kawan seperti anak muda itu. Kiranya nama julukan Tuan adalah matahari AI dengan budi pekerti. Seperti Tuan ini, sesungguhnya jarang tertampak, berkata Teng Gie dengan sikapnya yang sangat menghormat. Tutiang Heng melongno. Sedang Teng Gie saat itu sudah putar tubuhnya untuk berlalu. Matahari, mengapa orang itu memberi aku nama julukan begitu aneh? Demikian ia menanya sambil ketawa getir. Apakah nama julukan itu kurang baik? Tanya OEN Kin sambil ketawa. Semula aku merasa heran, orang-orang di dalam rimba persilatan mengapa? Kebanyakan mempunyai gelar ini dan itu, tidak tahu dari mana diambilnya nama gelaran itu. Tapi sekarang aku pikir, nama-nama gelaran itu didapatnya barangkali secara kebetulan saja. Juga belum tentu, ada nama gelarnya beberapa orang yang benar-benar diberikan oleh orang-orang dunia Kang O. Di dalam rimba persilatan, upacara pemberian nama ini sebetulnya merupakan suatu upacara yang terpenting. Misalnya ketika Intiong Tia dari kota Bu O mendapat nama gelar Jin Gie Kiam Hek, kabarnya orang-orang dari rimba persilatan telah mengadakan perjamuan makan di rumahnya sampai tujuh hari pukul tujuh malam lamanya. Tapi ada pula nama gelar itu didapatkan dari mulutnya orang yang mencaci maki padanya. Tanda petik. Tuti yang heng bersenyum. Sebetulnya ia ingin berkata, kalau begitu julukan nama orang jelek itu barangkali keluar dari mulutnya orang yang memaki padanya, tetapi perkataan itu tidak berani dikeluarkan dari mulutnya. O. N. Kin lantas berkata pula, ada beberapa julukan nama orang yang diberikan olehnya sendiri. Seperti juga menempelemas di pipinya. Nama-nama julukan demikian itu kebanyakan merupakan nama-nama seperti segala apa Tai Ong, Sin Chu, Hang Tae dan sebagainya. Dengan memakai gelar Raja, Hang Tae, hanya untuk menghibur diri sendiri. Di dalam rimba persilatan, keributan yang terjadi karena soal menama, sejak lahulu kala entah sudah berapa banyak minta korban manusia. Upama saja, partai-partai Butong dan Xiaolin, dulu sebetulnya melarang anak muridnya sembarangan mendapatkan nama di rimba persilatan. Tetapi, siapa sangka, Chi Yang Bun Jin dari kedua partai besar pada saat itu semuanya telah diberi nama gelar oleh orang-orang Kang Ong, meski tidak mudah, tetapi begitu mendapat nama, orang itu tidak berdaya menghapus nama yang diberikannya itu. Kau ingin tidak dipanggil dengan nama itu, sesungguhnya sukar sekali. Kalau aku tidak suka dipanggil orang sebagai matahari, apakah tidak bisa? Sudah tentu. Pada beberapa puluh tahun berselang, partai Tiam Chong Pei menghasilkan seorang pendekar pedang yang oleh orang-orang dunia Kang Ong diberi julukan Kim Ki Kiam Hek, pendekar pedang ayam emas. Ini barangkali karena ia berasal dari kota Kun Beng. Orang-orang dunia Kang Ong memberikan nama julukan itu sebetulnya berasal dari perkataan Kim Tiaw Pei. Tetapi siapa tahu, pendekar jago pedang itu sebaliknya lantaran nama julukan tersebut, hampir saja jiwanya melayang. Selanjutnya, meskipun tidak jadi binasa, tetapi ia sudah merasa ripuh tidak karuhan. Tuti Yang Heng dalam hati merasa heran, maka ia menanya lantas, bagaimana bisa begitu? Ternyata, pada kala itu di dalam rimba persilatan terlalu banyak sekali orang yang memakai gelar Gouken, kelabang. Ada yang bernama Hui Tian Gouken, kelabang terbang, ada yang memakai nama Tian Chiok Gouken, kelabang kaki seribu, ada juga yang memakai nama Tia Gouken, kelabang besi, ada Goukeng Sin Kiam, kelabang dewa pedang. Apapun satu perkumpulan orang Keng Gou yang sangat besar telah memakai nama Gouken, orang-orang yang mempunyai gelar kebuang ini, semuanya beranggapan besar bagi mereka, maka semua pada pergi meluruk ke provinsi Inlem. Mereka bertekad hendak membinasakan jago pedang yang berani memakai gelar Kim Ki Kiam Hek itu. Betapapun tingginya kepandayan ilmu silat Kim Ki Kiam Hek, tetapi sepasang kepalan, sudah tentu tidak bisa melawan empat tangan. Ia telah terdesak oleh orang-orang yang mempunyai gelar kebuang itu, sampai, sampai tidak punya tempat untuk sembunyikan diri lagi. Kala itu, salah satu jago pedang dari Tiam Chong Pei yang bergelar Cip Ciu Tin Kiam, lama meninggal dunia, maka keadaannya Tiam Chong Pei kala itu merupakan satu partai yang sangat lemah. Maka saudara-saudara seperguruan Tiam Chong Pei sudah tidak berdaya semuanya sama sekali. Tu Tiang Heng yang sejak kecil mendapat didikan dan mengikuti gurunya, si orang tua Su Hong Jiao, makipun sudah pernah juga mendengar cerita tentang orang-orang kuat dari dunia Kang O, tetapi semuanya itu mengenai perbuatannya yang luhur, maka Tu Tiang Heng seumur hidupnya belum pernah dengar cerita-cerita serupa itu. Ia lantas merasa ketarik, lalu bertanya sambil ketawa. Dan kemudian, apakah ayam emas itu akhirnya rubuh digigiti oleh kebuang itu? Kim Ki Kiam Heng lari kesana lari kemari, kemudian betul-betul sudah tidak berdaya, maka akhirnya lalu menyiarkan suara di rimba persilatan, katanya ia tidak mau lagi disebut Kim Ki, ayam emas. Siapa tahu, itu orang-orang yang mempunyai gelar kelabang, masih juga tidak mau mengerti, sampai akhirnya Tiang Bun Jin dari Butong dan Xiaolin, semua keluar turun tangan untuk membereskan soal tersebut, baru peristiwa itu bisa berakhir. Coba kau lihat. Lantaran satu nama saja, di kalangan Kang O telah terjadi kegegeran begitu rupa. Bukankah itu merupakan suatu hal yang lucu? Dan selain daripada itu desak Tu Tiang Heng yang tertarik dengan cerita Oen Kin. Bicara tentang ayam emas, si Nona cerita lagi, Aki ingat sekarang, dulu ada seorang pinjang, juga oleh orang dipanggil ayam emas. Tetapi, nama julukan itu sebetulnya bermaksud hendak menjengekinya yang diambil dari perkataan Kim Ki Tok Lip. Tetapi apa yang mengherankan dan lucu, orang itu masih belum tahu. Ia malah terlalu merasa bangga dan terus mendirikan perkumpulan yang diberi nama Kim Ki Pang. Ia menyuruh anggotanya semua memakai pakaian warna-warni. Katanya, disebut bulu ayam, ia berdiam sejenam mengelah nafas, kemudian berkata pula, di dalam rimba persilatan, meskipun, banyak kejadian-kejadian lucu yang mengenai nama-nama itu, tetapi peristiwa yang menyedihkan yang menyangkut soal nama itu, juga tidak sedikit jumlahnya. Kabarnya, dulu di dalam rimba persilatan ada dua orang aneh luar biasa. Yang seorang bernama Lem Leong, naga selatan, dan yang lainnya bernama Pak Leong, naga utara. Dua orang itu lantaran nama mereka, yang satu sama lain hampir mirip, masing-masing tidak mau mengalah. Mereka bertempur sampai beberapa puluh tahun lamanya. Akhirnya, sampai kedua-duanya binasa di dalam rimba di luar kota Pakia. Sebelum mereka menemukan ajalnya, kepandayan mereka masing-masing telah diturunkan pada masing-masing muridnya. Apa mau, kedua pemuda yang menjadi murid kedua orang tua itu, sebetulnya merupakan dua sahabat karib. Tetapi karena permusuban guru mereka masing-masing kedua sahabat itu lantas berubah dari kawan menjadi lawan. Sampai pada beberapa puluh tahun kemudian, permusuhan itu baru diakhiri. Tetapi entah sudah berapa banyak waktu dan tenaga yang telah dipakai untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Tuti yang heng mengelah nafas. Apakah perlunya itu semua kepalanya ditundukan, tetapi mendadak bersenyum dan menanya lagi, masih ada lagi? O. N. Kin juga ketawa. Kau ini benar-benar aneh. Sampai tidak lihat. Belum lagi habis ucapannya, dari jauh sudah terdengar seruan beberapa kali, sehingga keduanya pada terperanjat dan lekas-lekas lompat melesat. Saat itu mereka melihat, bahwa orang-orang dari keluarga Teng tadi yang sedang berjalan turun gunung menuju ke dalam rimba, barisan yang semulanya begitu rapi, kini mendadak menjadi kalut. Dari mulut mereka itu terdengar suara seruan berulang-ulang. Di antara suara seruan dan kekalutan itu, ada terlihat dua bayangan orang yang menerjang ke sana kemari. Tempat di mana yang kena terjangan dua orang tersebut, tentu ada orang baju hitam yang roboh. Bukan main kagetnya Tuti yang heng menyaksikan kejadian itu. Ia lari menghampiri ke tempat kejadian tersebut. Kedua bayangan orang itu juga lantas pada membentak dan melesat memapaki datangnya Tuti yang heng. Huruf besar L. Di bawah sinar matahari hanya terlihat bayangan dua orang rambutnya awut-awutan, pakaiannya tidak karuhan. Keadaannya sangat mengenaskan. Hanya baju panjang warna kuning, yang dikenakan di badannya, masih kelihatan warnanya yang menyolok di bawah sinarnya matahari. Mereka ternyata adalah dua orang muridnya Ban Biao Chin Jin, Tia Tat Jin dan Chiok Peng. Tuti yang heng yang badannya baru saja bergerak, lantas dapat melihat kedua orang tersebut, maka dengan lantas kakinya dihentikan. Kedua orang itu juga dengan pesat lari di sampingnya. Dengan tidak menoleh ke arah Tuti yang heng, keduanya telah lari menuju ke hadapannya O. E. N. Kin. Terdengar O. E. N. Kin ketawa dingin. Apa sudah selesai? Tanyanya perlahan. Dada Tia Tat Jin dan Chiok Peng berdebar keras. Lama, mereka baru menjawab berbareng. Sudah selesai. O. E. N. Kin merapikan rambutnya yang terurai, ia menanya pula dengan suara dingin. Urusan apa sudah selesai? Tia Tat Jin dan Chiok Peng melongno. Keduanya saling memandang, tetapi masing-masing tidak dapat membuka suara. Lama mereka dalam keadaan ragu-ragu, akhirnya Tia Tat Jin membuka mulut. Aku, aku. Katanya terputus-putus. Chiok Peng mengelah nafas. Ia coba melanjutkan keterangan suhengnya, tetapi pembicaraannya juga terputus-putus. Kami sudah, sudah. Tanda petik. Dua pemuda itu meskipun biasanya kejam dan telengas serta tidak berbudi, tetapi rupanya mereka merasa berat untuk menceritakan perbuatan jahatnya terhadap suhunya sendiri. Oen Kin ketawa dingin. Ia membalikan badannya, tidak mau melihat cacogornya mereka lagi. Ia sebal pada dua pemuda yang rendah martabatnya itu. Tiang Heng, mari kita pergi, ajaknya pada si pemuda yang berdiri menanti. Tia Tat Jin dan Chiok Peng wajahnya berubah berbareng, lalu berseru, Nona Oen. Kedua-duanya lantas memburu dari kiri dan kanan. Nona Oen, tunggu sebentar, mereka memohon. Aku dengan kalian berdua tidak kenal-mergenal, tetapi kalian mengercoki aku begini rupa, apakah kalian memangnya sudah bosan hidup? Oen Kin yang sejak kecil tinggal bersama-sama dengan Oen Jiye Giok, itu iblis wanita yang kejahatan dan kekejamannya sangat terkenal di kolong langit, maka nada suaranya kadang-kadang juga ketularan dan ada suaranya Oen Jiye Giok yang ketus, dingin dan kejam. Pada saat itu, perkataannya diucapkan sepatah demi sepatah begitu tegasnya, setiap patah katanya benar-benar seperti panah tajam yang menusuk ulu hati Tiya Tat Jin dan Chiok Peng berdua. Tu Tiang Heng ketika mengawasi kedua orang itu, dahi mereka tampak sudah dibasahi keringat dingin. Perasaan kasihan tiba-tiba timbul dalam hatinya. Sambil mengelah nafas berkata, apakah kalian hendak mencari Oen Jiye Giok untuk membebaskan ilmu totokannya Cik Cia Tiong Ciu atas diri Kalin? Tiya Tat Jin dan Chiok Peng dengan metu, terbuka lebar cepat-cepat menjawab, benar, jika saudara bisa tolong memberitahukan, budi ini tidak akan kami lupakan untuk selama-lamanya. Tu Tiang Heng balikan mukanya. Sebetulnya ia merasa sebal menyaksikan wajah yang menjemukan dari kedua manusia rendah itu. Di mana adanya Oen Jiye Giok sekarang? Aku sendiri sebetulnya juga tidak tahu. Tiya Tat Jin dan Chiok Peng yang mendengarkan keterangan ini wajahnya pucat seketika. Dari sorot matanya, terlihat maksudnya yang hendak memohon belas kasihan. Mereka ulurkan tangannya yang gemetaran untuk memesut dahinya yang sudah basah dengan keringat, dengan suara gemetar mereka berkata lagi. Meski saudara tidak tahu, apakah nona Oen Kin juga tidak tahu Oen Kin lantas menjawab. Sekalipun aku tahu, aku juga tidak mau memberitahukan pada kalian. Orang-orang semacam kalian ini lebih kurang jumlahnya ada lebih baik daripada kelebihan. Kembali badannya berbalik dan berkata pada Tu Tiang Heng, Tiang Heng, apa kita masih belum mau pergi? Tu Tiang Heng mengelah nafas. Dilihatnya Tiya Tat Jin dan Chiok Peng pada berdiri sambil luruskan tangannya ke bawah. Wajahnya memperlihatkan rasa. Gusar. Tangan mereka di kepala erat-erat, tetapi sebentar kemudian kelihatan sudah tenang kembali. Untuk kedua kalinya, mereka maju menghampiri Oen Kin lagi. Tiya Tat Jin menarik baju Chiok Peng, berkata pada Oen Kin dengan suara gemetar. Nona Oen, kami berdua meski berbuat tidak patut, tetapi itu adalah atas perintah suhumu Nona Oen, kami berdua dengan kau tidak ada permusuhan. Apa-apa? Apakah kau begitu tega terhadap kami berdua? Pemuda itu berkata dengan suara gemetaran. Sikapnya betul-betul sangat menjijikan. Kesombongannya yang dulu-dulu telah lenyap semuanya dan pada akhirnya malah menangis begitu sedihnya dan hampir saja berlutut di hadapannya Oen Kin. Tu Tiang Heng yang menyaksikan kejadian demikian, meski dalam hati merasa mual, tetapi ia masih tidak tega. Sambil mengelah nafas panjang ia berkata dengan suara perlahan. Benarkah bahwa jiwa itu ada demikian berharganya? Tiya Tat Jin rupa-rupanya juga mengerti, ditujukan pada siapa perkataan Tu Tiang Heng itu, maka untuk sesaat lamanya ia menjadi kemekmek. Tu Tiang Heng lalu berkata pula, jiwa memang berharga. Tetapi apakah kalian berdua tahu, di dalam dunia ini juga belum tentu tidak ada benda yang lebih berharga daripada jiwa? Kalian berdua, sebagai laki-laki, memperlihatkan sikap begitu di hadapan orang, apakah dalam hati kalian tidak merasa sedih? Tiya Tat Jin yang masih dalam keadaan kemekmek lantas menjawab sambil tundukan kepala. Walaupun bagaimana juga, hidup sengsara masih lebih baik daripada mati. Ucapan ini sudah lama ku dengar. Usia kami masih semua masih muda. Sebetulnya tidak suka, tidak suka. Tanda petik. Ciok Peng juga turut bicara. Saudara ada sebaya dengan kami. Itu adalah masa yang bahagia. Seandainya saudara juga menemukan nasib seperti apa yang kami alami sekarang, barangkali lalu ia tundukkan kepala, tidak berani meneruskan. Bicaranya. Tu Tiang Heng berdiri alisnya, ia berkata dengan suara nyaring. Hidup memang merupakan tujuan kita semua. Tetapi kita juga harus mempunyai sifat kesatria. Kalau kedua-duanya itu tidak dapat kita pertahankan, lebih baik kita pilih mati secara kesatria daripada hidup terhina, ia berdiam sejenak, tiba-tiba ingat bahwa kedua orang muda ini, sejak masih anak-anak sudah dipelihara oleh Iehoan. Apa yang dilihat dan didengar, setiap harinya mungkin adalah hal-hal yang tidak halal dan tidak becik. Untuk menyuruh kedua orang ini mengerti perkataan yang mengandung arti demikian dalam, bukan saja tidak mampu melakukan, malah mengerti saja barangkali juga tidak. Kalau hari ini, mereka dapat memperlihatkan sikap yang begitu menjijikan, sebetulnya juga tidak boleh terlalu disalahkan mereka. Tu Tiang Heng meskipun kelihatan dingin angkuh di luarnya, tetapi hatinya sebenarnya sangat mulia. Segala perbuatannya tidak selalu mementingkan diri sendiri dulu, maka ia lantas berkata pula sambil mengelah nafas. Di mana adanya Oien Cie Giok sekarang ini, aku dan Nona Oien sebetulnya memang tidak tahu sama sekali. Tetapi malam ini, pasti akan datang ke kuil yang semalam kalian kenal dan hendak bertemu dengan kami berdua. Tidak ada halangan kalau kalian menantikan dulu padanya di sana. Oien Cie menimbrung. Sebetulnya, melihat perbuatannya kedua orang ini, lebih baik biarkan mereka mati saja. Tu Tiang Heng berdehem-dehem, agaknya hendak mengatakan apa-apa lagi, tetapi diurungkan. Apakah kalian berdua belum mau pergi? Akhirnya ia menanya. Ia melihat dua pemuda itu tengah mengawasi Oien Cieok dengan sorot metu beringas. Lama sekali baru mereka balikan tubuhnya dan menjura di hadapan Tu Tiang Heng, kemudian berkata dengan suara berat. Gunung hijau tidak akan berubah, air biru tetap mengalir. Sampai bertemu di lain waktu. Dengan cepat mereka lantas berlalu. Oien Cieok mengawasi berlalunya mereka, kemudian berkata dengan suara gemas. Kalau menuruti adatku, benar-benar aku akan biarkan mereka mampus saja, ada lebih baik. Sifat manusia, semula memang baik. Tetapi karena di dunia banyak orang jahat, banyak juga yang ketularan menjadi jahat. Tidak ada seorang pun yang begitu dijelmakan terus mau menjadi penjahat. Jika dapat membuat seorang jahat merubah kejahatannya menjadi orang baik-baik, lebih baik lagi daripada melakukan pembunuhan banyak-banyak pada orang-orang jahat. Adikin, orang hidup di dalam dunia, seharusnya bisa mengutamakan kebajikan dan kecintaan. Perkataan seperti apa yang kau ucapkan tadi, lain kali hendaknya jangan kau ucapkan lagi. Oien Kin dengan wajah merah perlahan-lahan tundukan kepalanya. Ia, yang sejak kecilnya selalu hidup di manja, belum pernah menerima teguran orang lain. Kini mendengar perkataan Tuti Yang Heng yang bersifat menegur, sedikitpun ia tidak membantah. Coba kalau orang lain yang bicara, bukan Tuti Yang Heng, entahlah. Angin gunung telah meniup rambut si nona yang kusut. Satu tangan yang kuat dan hangat tiba-tiba dirasakan tengah merapikan rambutnya yang kusut karena tertiup angin tadi. Tetapi agaknya juga sedang membereskan hatinya yang juga kusut. Maka akhirnya, ia telah jatuhkan kepalanya di dadanya anak muda itu yang lebar untuk dapat menikmati kebahagiaan hidupnya. Ketenangan dan ketenteraman hati kedua muda-mudi itu, saat itu seperti sama tenangnya dengan keadaan di gunung Tianboksan. Tetapi, kota lengan, sedetikpun tidak memperlihatkan ketenangan. Dengan berlalunya seng waktu, orang-orang gagah yang berkumpul di kota. Lenggan, hampir setiap hari hatinya dirasakan bagai terbenam dalam kecemasan dan kegelisahan. Waktunya diadakan sayembara di gunung Tianboksan, hanya tinggal lagi dua hari. Waktu dua-tiga hari, di dalam hatinya orang-orang gagah itu rasanya seperti dua-tiga tahun. Pertemuan atau sayembara di gunung Tianboksan, di dalam hatinya orang-orang gagah itu, seolah-olah, merupakan satu rahasia yang terselubung kain hitam di tangannya seorang tukang sulap. Mereka dengan hati tidak sabaran menanti dibukanya kain hitam itu. Orang-orang gagah yang datang dari berbagai tempat, semakin hari semakin banyak. Mereka yang biasanya royal dalam keuangan, telah membuat kota lengan seperti panen emas. Pagi-pagi sekali, orang-orang yang jalan di atas jalan raya kota lengan, kebanyakan adalah orang-orang yang kesiangan, yang habis pulang dari rumah makan dalam keadaan masih setengah sinting. Pada pagi hari itu, di antara orang-orang yang baru pulang dari rumah makan, terdapat juga inhyam bersama anaknya. Dengan semangatnya yang masih bernyala-nyala mereka keluar dari rumah penginapannya. Ketika matanya menyapu ke sekitarnya, alisnya yang tebal kelihatan dikerutkan, seperti biasa, mereka berjalan menuju ke suatu rumah minuman untuk minum-minum teh. Hampir setiap pagi mereka melewatkan waktunya secara begitu saja. Hal demikian itu, sesunggulnya sangatlah membosankan. Inhyam ayah dan anak, hampir seumur hidupnya berkelana di dunia Kang O, belum pernah melakukan perbuatan yang tidak pantas. Maka melihat orang-orang yang baru pulang pagi dari rumah minuman, dianggap oleh mereka, seperti mereka tidak pernah melihat orang-orang itu. Tatkala mereka berdua memasuki sebuah rumah minuman, penyambutan yang manis budi dari seng pelayan dan kawan-kawannya telah membuat orang tua yang berhati keras dan jujur itu memperlihatkan senyumnya berseri-seri. Keadaan dalam rumah minuman itu, meskipun masih pagi hari tetapi sudah penuh dengan tamu-tamunya. Di antara ramainya suara orang bicara dan ketawa-tawa, tiba-tiba terdengar suara ting-teng-ting-teng yang keluar dari belakang rumah. Inhyam kerutkan alisnya, lalu menanya pada salah satu pelayan, di belakang rumah minumanmu ini ada orang melakukan apa? Mengapa? Begini pagi sudah begitu ramai? Pelayan itu menjawab sambil bungkukan badan. Tuan, di belakang kita ada sebuah toko. Harap Sukatuan maafkan. Oh, di situ ada toko? Ada mengusahakan usaha apa? Mengapa begini pagi sudah repot benar? Itu ada sebuah toko merangkap bengkel peti mati. Inhyam heran, mengapa bengkel peti mati begitu pagi-pagi sudah mulai bekerja? Pelayan itu lantas cerita. Bengkel peti mati itu biasanya memang sepi, tetapi selama beberapa hari benar-benar luar biasa ramainya. Bukan saja semua persediaan barangnya sudah terjual habis, tapi pesanan baru kelihatan mengalir terus. Di depan sana, ada juga tiga buah toko yang sebetulnya mengusahakan sebagai perusahaan kayu, boleh jadi karena mengiri, kemarin dulu juga sudah dirubah menjadi perusahaan peti mati. Aku sungguh sangsi kalau mereka bikin terlalu banyak nanti tidak bisa terjual. Tetapi mereka mengatakan sendiri, bahwa lewat empat hari lagi, mungkin akan datang permintaan yang lebih banyak lagi. Coba tuan pikir, hal itu sungguh mengemaskan atau tidak? Kalau begitu, mereka seolah-olah hanya mengharapkan bahwa orang-orang yang dari jauh datang kemari, semuanya, semuanya. Ianya rocos terus, tetapi bicara sampai di situ, mendadak didengar suara geramnya Inhyam yang mengawasi padanya dengan sorot metu, tajam. Pelayan itu rupa-rupanya ketakutan, maka hanya, mengatakan, semua. Semua. Ia lantas tutup mulutnya. Sedang sorot metu, tajam dari orang itu, masih tetap mengawasi padanya. Sampai ada seorang tetamu lain masuk, barulah seperti seorang yang memperoleh pengampunan, lantas permisi dan menyambuti tetamu yang baru datang itu. Eli. Saat itu, di dalam telinganya Inhyam dirasakan hanya terdengar suara ting-teng yang kedengarannya makin lama makin nyaring. Agaknya suara ketawa dan bicara orang-orang di sekitarnya telah tertindih oleh suara dari bengkel peti mati itu. Ketika Intiong Tia melihat sikap ayahnya itu, Seng anak rupanya sudah dapat menduga apa yang sedang dipikirkan oleh ayahnya, maka dengan berpura-pura mendehem ia hendak bicara yang lainnya. Inhyam tersadar, seolah-olah baru bangun dari mimpinya. Rumah-rumah minuman di daerah Kang Lem, kebanyakan menjual barang makanan untuk orang-orang yang mau bersantak pagi, tetapi Inhyam yang pagi itu pikirannya sedang kusut, sudah tidak ada napsu untuk bersantak pagi lagi. Baru saja hendak bangkit dari duduknya, dari luar tiba-tiba terdengar suara aneh yang kemudian disusul dengan munculnya tiga orang pendek gemuk yang pakaiannya sangat aneh. Ketiga orang itu sama pendeknya, sama juga gemuknya. Warna pakaian yang dikenakan juga serupa. Semuanya berwarna-warni dan berkilauan. Di pinggang mereka masing-masing ada tersoran sebilah pedang. Sarung pedangnya penuh dihias barang permata, ditimpali dengan pakaian mereka yang berwarna-warni yang bersinar dan berkilauan, menambah keanehan mereka. Ketiga orang itu dengan tindakan lebar memasuki rumah minuman. Sudah dengan sendirinya, perbuatan mereka itu menarik perhatian semua tetamu yang ada di situ, sehingga semua matah telah ditujukan ke arah mereka. Para pelayan merasa heran, kaget dan takut. Namun mereka tidak boleh tidak harus maju juga untuk melayaninya. Siapanya na, tetamu aneh itu, bukan hanya aneh orangnya dan pakaiannya saja, bicaranya pun sukar dimengerti. Setelah berdeging sekian lamanya, seng pelayan baru dengan susah payah dapat menyediakan makanannya. Ketika tamu aneh itu makan dan minum sepuas-puasnya seolah-olah tidak melihat ada tetamu yang lainnya di situ. Inhyam yang semasa mudanya sudah pernah merantau hampir ke seluruh tempat, sudah mengenal baik segala rupa bahasa daerah. Meskipun tidak begitu lancar, tetapi paham terhadap bahasa daerah. Saat itu, setelah berpandangan dengan anaknya sejenak, dalam hati sudah dapat menerka beberapa bagian asal-usulnya ketiga orang tamu aneh itu. Saat itu, dilihatnya salah seorang di antara tiga orang aneh tersebut, sesudah makan kenyang, lalu mulai berbicara dengan suaranya yang nyaring. Tetapi pembicaraannya itu dikatakan dengan bahasa mereka sendiri, sehingga tidak dapat dimengerti oleh para tamu yang lainnya hanya pada saling pandang satu sama lain. Kecuali Inhyam, tidak ada seorang pun juga yang mengerti bahasa mereka. Tiba-tiba Inhyam kerutkan alisnya. Ia berkata pada anaknya dengan suara perlahan. Orang ini rupa-rupanya datang dari daerah Helem. Ia kata telah bertemu dengan seorang pemuda yang kepandaian silatnya luar biasa. Jika ia tidak pandai-pandai melihat gelagat, pedang di tangannya bisa dibikin terpental oleh anak muda tersebut. Ia berhenti sejenak, matanya ditujukan pada ketiga orang aneh itu, kemudian berkata pula dengan perkataan heran. Ketiga orang ini, kelihatannya pada mempunyai kepandaian silat yang cukup tinggi. Tetapi, entah siapa yang dimaksudkan dengan anak muda itu? Apakah mungkin tiang? Sebelum habis ucapannya, terdengar pula suaranya salah seorang lagi yang bicara nyerocos. Intiong Tia dengan sorot metu mengandung pertanyaan, mengawasi ayahnya. Inhyam lantas berkata sambil bersenyum. Dia kata, di sini ini banyak orang dan telinga dan suruh saudaranya itu jangan ribut-ribut. Saat itu, kedengaran orang yang ketiga bicara. Dengan nada dan bahasanya itu, lapat-lapat tercampur juga dengan perkataan yang kedengaran tu tiang heng. Alis matanya Inhyam yang tebal kelihatan berdiri. Kemudian ia berkata, pemuda yang ditemui oleh ketiga orang ini, benar saja tiang heng hiantit. Yang dimaksud. Entah di mana adanya ia sekarang? Kini didengarnya pula orang yang pertama bicara tadi sambil mendadak ketawa dingin. Intiong Tia merasa heran melihat bentuk dan dandanannya ketiga orang itu, tambahan pula pembicaraannya yang aneh sukar dimengerti. Baru saja hendak menanyakan maksud perkataannya orang-orang aneh itu, siapanya namendada Inhyam berkata, Mari kita pergi. Dengan lantas Inhyam membayar ruang minuman kepada pelayan rumah minuman itu dan lantas berlalu meninggalkan tempat tersebut. Intiong Tia merasa kaget dan heran. Sejenak ia melengat, kemudian mengikuti ayahnya lari keluar. Kelihatan Inhyam berjalan dengan tindakan lebar di jalanan besar. Agaknya ia berjalan sangat tergopoh-gopoh, sehingga kumisnya yang panjang dan putih tampak melambai-lambai tertiup angin. Ketika jalan sampai di persimpangan, ia telah mendapatkan sebuah kereta, maka lantas saja ia naik ke atas kereta dan perintahkan kusirnya lekas jalan. Kusir kereta itu juga merasa kaget dan terheran-heran melihat orang tua itu demikian tergesa-gesa. Tetapi Inhyam lantas keluarkan sepotong uang perak yang terus disesapkan dalam tangannya sembari berkata, ke Gunung Tianboksan. Potongan uang perak itu telah menutup mulutnya si kusir kereta, juga menindas perasaan kaget dan herannya. Maka, ketika Intyong Tian sudah turut masuk dalam kereta, dengan tidak banyak ruwal seng kusir lantas larikan keretanya ke tempat yang disebut oleh orang tua tadi. Intyong Tian ketika sudah berada di dalam kereta, melihat wajah ayahnya begitu muram, alisnya yang tebal dikerutkan. Setelah hening sejenak, akhirnya ia lantas menanya. Apa sebetulnya yang dikatakan oleh orang aneh tadi? Bagaimana ayah begitu cemas kelihatannya? Inhyam mengelah napas panjang, lalu menjawab pertanyaan anaknya, Adikmu Tianheng dengan seorang diri sudah memasuki apa macam. Mungkin ia menemukan bahaya. Airh, tutu aku sudah menanam budi begitu besar padaku dulu. Jika aku tidak mampu melindungi keturunannya, bagaimana aku nanti masih punya muka menemui sahabat karikku itu? Intyong Tian kerutkan alisnya, ia tidak bisa berkata apa-apa lagi. Kedua-duanya kelihatan pada berdiam, sehingga hanya kedengaran suaranya roda-roda kereta yang menggelinding dengan suara berlarinya kaki kuda. Kereta itu dilarikan dengan sangat pesatnya. Intyong Tian meskipun sudah dewasa dan rumah tangganya juga sudah ada serta sudah mempunyai nama baik di kalangan Kang O, tetapi di hadapan ayahnya ia masih tidak berani banyak bicara. Ketika kereta berjalan sudah cukup lama, ditonggolkannya kepalanya dari lubang jendela kereta. Tiba-tiba ia berseru kaget. Di waktu tengah hari bolong, bagaimana ada begitu banyak orang berjalan di jalan raya? Inhyam juga turut melengok. Segera dilihatnya ada beberapa puluh orang berpakaian serbah hitam yang ringkas. Mereka berjalan berbaris di sepanjang jalan raya, tetapi semuanya kelihatan diam, wajahnya tidak memperlihatkan perasaan suka atau duka, maka ia lalu berkata dengan perasaan terheran-heran, orang-orang ini tentunya adalah orang-orang dari satu partai atau golongan. Tanda petik. Oleh karena kereta jalannya sangat pesat, selama bicara, kereta itu sudah lewat di sampingnya orang berjalan itu. Di bagian terakhir dari lerotan itu, di atas sebuah tandu yang terbuat dari kayu pohon cemara, terlihat terbah terlentang seorang bertubuh kurus kering, juga berpakaian serbah hitam. Dilihat dari wajahnya, rupa-rupanya ia mirip dengan kiao cian, maka Inhyam lantas berseru. Kiao cian. Kemudian ia mendorong pintu kereta, dengan cepat lompat keluar dari dalam kereta. Intyong Tia lalu memerintahkan kusir kereta menghentikan kereta, kemudian ia juga menyusul ayahnya. Dalam waktu sekejap saja, Inhyam sudah berhasil mengejar rombongan orang-orang itu. Setelah membentak keras, ia telah menarik leher bajunya orang yang menggotong tandu. Orang itu, dalam kagetnya lalu menoleh dan balas membentak, sahabat, apa artinya perbuatanmu ini? Inhyam, yang beradat keras berangasan, di masa mudanya suka mengumbar adatnya sendiri. Sesudah tua, adatnya itu kelihatan tidak berapa berubahnya. Ketika ia menyaksikan kiao cian rebah di atas tandu dalam keadaan kaku badannya dan bercat pasi wajahnya yang seolah-olah menderita luka berat di dalamnya, perasaan gusar lantas timbul dalam hatinya, maka ia lalu membentak dengan suara bengis. Siapa itu sahabatmu? Tangannya lantas bergerak menarik badannya orang itu. Orang itu, meskipun badannya tegap kekar, tetapi mana mampu menahan kekuatan Inhyam, si jago tua dari rimba persilatan itu. Maka seketika itu, orangnya lantas rubuh terjengkang. Suara ribut-ribut dan jatuhnya orang itu, membuat rombongan orang-orang itu pada terkejut. Orang tadi, meskipun sudah jatuh terjengkang, tetapi agaknya tidak terlalu lama sekali. Dengan cepat ia sudah lompat bangun lagi, dengan Matt mendelik mengirim satu serangan ke mukanya Inhyam. Tetapi belum lagi sampai mengenakan sasarannya, telinganya sudah dapat menangkap suara bentakan nyaring. Tikus kau berani? Mendadak ketiaknya dirasakan kesemutan, kekuatannya hilang semuanya dan untuk kedua kalinya jatuh lagi ia ke tanah. Rombongan orang yang sangat panjang seperti seekor ular berjalan itu, kini kelihatan sedikit kalut. Bagian kepala sudah lantas balik kembali, sehingga sekejapan saja Inhyam dan anaknya sudah berada dalam tengah-tengah lingkaran rombongan orang-orang tersebut. Inhyam lalu berkata pada anaknya, Tiong Tia, coba kau periksa dulu bagaimana keadaan lukanya Kiao Toa Komu. Mendadak ia balikan badannya dan mementak dengan suara bengis, kalian orang-orang dari golongan mana? Suara bentakannya itu, hampir membuat pekat telinga rombongan orang-orang itu. Dalam keadaan kaget, mereka agaknya merasa juri, sehingga tidak ada seorang pun juga yang berani maju selangkah lagi ke muka. Inhyam dengan kumis dan rambutnya berdiri, matanya melotot mengawasi orang-orang di sekitarnya. Kegusarannya telah meluap. Semangatnya terbangun, seperti juga keadanya pada beberapa puluh tahun berselang, ketika masih dalam masa mudanya. Ketika menyaksikan orang-orang itu kelihatannya begitu ketakutan, ia lalu ketawa bergelak-gelak. Dari rombongan orang-orang tersebut, tiba-tiba muncul seorang berjalan dengan dada di pelembungkan. Inhyam berhenti ketawa, lalu berkata pada orang yang datang padanya. Itu, kalian ini orang-orang dari golongan mana? Apakah tidak ada seorang pun yang mengenali lohru? Matanya berputaran menatap orang-orang di seputarnya. Ia tidak menantikan orang itu sampai menjawab, sudah berkata pula. Kiaoqian terluka apa dan oleh siapa? Lekas jawab terus terang. Jikalau tidak, HMMM, HMMM. Setelah ucapan jikalau tidak tadi baru saja keluar dari mulutnya, ia merasa bahwa perkataan selanjutnya, jikalau terlalu kejam, ia khawatir dapat menurunkan derajatnya sendiri, tetapi juga jika terlalu lunak, tidak cukup kiranya untuk menakutkan orang. Maka setelah berpikir bolak-balik, terpaksa ditutupnya ucapannya dengan perkataan HMMM. Siapa nyenang, orang itu sambil berdiri tegak, mengangkat tangan memberi hormat dan berkata dengan suara tenang. Aku yang rendah bernama Tenggie. Siapa nama Lociampue yang mulia? Aku yang rendah tidak berani menanyakan. Hanya mohon bertanya sepatah saja, Lociampue dengan Kiaocian sebetulnya ada hubungan apa? Dengan alis berdiri Inhiam menjawab, Kiaocian telah angkat aku seperti ayahnya sendiri dan aku juga pandang dia seperti keponakanku sendiri. Sekarang, badannya telah terluka parah. Tanda petik. Belum habis ucapan si orang tua, mendadak Tenggie berseru dan menyela, Lociampue ini adakah itu orang tua yang namanya sudah tersohor dalam dunia kengow yang disebut Itai Hiap? Inhiam sebaliknya malah jadi tertegun mendengar orang kenali dirinya. Setelah berdiri menjublek sekian lama, ia baru berkata. Bagaimana kau kenal aku? Tenggie lalu menjawab dengan sikapnya yang masih tetap menghormat. Ayah dan anak sepasang pendekar dari keluarga Inhiam namanya sangat terkenal di kolong jagat. Aku yang rendah, meskipun seorang bodoh, tetapi dengan melihat sikap Lociampue dan setelah mendengar perkataan Lociampue, juga lantas dapat menduga beberapa bagian. Kau ini orang dari golongan mana dan siapa namamu? Dalam hati Tenggie merasa geli lalu berkata dalam hati kecilnya, Inhlo Hiap ini betul sudah tua. Aku barusan sudah sebutkan namaku sendiri, sekarang ia sudah lupa lagi. Tetapi, mulutnya masih menjawab dengan sikapnya yang masih tetap menghormat. Aku yang rendah adalah Tenggie, murid dari golongan keluarga Teng di daerah sucuan tengah. Orang tua itu kelihatannya terkejut. Keluarga Teng di daerah sucuan tengah? Apakah itu orangnya Teng Semho Ania berdiam sejenak, alisnya dikerutkan, kemudian berkata pula, Menurut apa yang lohu tahu, Kiao Chian dengan keluarga Teng di daerah sucuan tengah, tidak mempunyai permusuhan apa-apa. Bagaimana bisa terluka di tangan kalian? Tenggie tundukkan kepala. Setelah berpikir sejenak, lalu dongakan kepala dan akhirnya berkata, Lo Chiam Pue ada seorang pendekar budiman, maka setiap kali mengukur dirinya orang dengan jiwanya sendiri, Terhadap kelakuannya Kiao Chian, barangkali masih belum tahu jelas. Inhya melantas berkata dengan suara dingin. Teruskan. Tenggie kembali berpikir agak lama, baru berkata lagi. Jikalau orang lain yang menanyakan, aku yang rendah mungkin tidak akan menjawab terus terang. Tetapi, buat Lo Chiam Pue lain soalnya. Sebagai seorang pendekar kenamaan yang namanya tersohor di kolong jagad, Sudah tentu aku yang rendah tidak berani tidak berkata terus terang. Koma apakah di dalam soal ini ada rahasianya? Kiao Chian sebetulnya, bukan terluka di tangan saudara. Kami Lo Chiam Pue tentunya bisa lihat sendiri sampai di mana kepandayan dan kekuatan saudara-saudara kami yang sebetulnya tidak mampu melukai dia. Kalau begitu, dia terluka di tangan siapa? Tenggie mengelah nafas dalam-dalam. Ia mendengar ke atas. Saat itu, matahari sedang teriknya, sehingga keadaan di sekitar tempat itu tentunya panas sekali. Setelah berpikir sejenak, baru ia menjawab. Orang itu, bergar matahari. Tanda petik. Matahari? Sebab, sebagai seorang yang hampir seumur hidupnya berkecimpungan di dunia Kang Ong, belum pernah ia mendengar nama julukan yang begitu anehnya. Tidaklah mengherankan kalau jago tua itu, saat itu merasa bingung dan terheran-heran, maka ia lantas berkata pula. Di dalam rimba persilatan, di mana ada orang kuat yang julukannya Begiu Tenggie lantas berkata, Orang itu, meski usianya masih muda, tetapi, bukan saja kepandaian silatnya luar biasa tingginya, kelakuan dan perbuatannya juga ternyata lebih berbudi dan bijaksana daripada jago tua yang mana saja. Menurut apa yang aku yang rendah tahu, di dalam rimba persilatan, kecuali orang ini, tidak ada orana lain lagi yang berhak memakai gelar matahari. Siapa namanya orang itu? Orang itu situ. Namanya. Tuti yang heng in hyam lantas nyeletuk. Mungkin apakah lo ciam poe kenal padanya? In hyam dongakan kepala, ketawa bergelak-gelak. Dari suara ketawanya itu, dapatlah diketahui, perasaannya yang sangat bangga. Suara ketawanya terus mengema di alam yang luas serta sunyi itu sampai sekian lamanya. Liwi. Di antara suara ketawa, inti ong tia mendadak lompat dan berseru, kiranya, inti ong tia, yang selamanya berlaku sangat peliti dan hati-hati. Barusan ketika memeriksa luka di badannya Kiao Chian, telah mendapatkan sepotong jarum hitam yang masih menancap di bagian jalan darah di badan Kiao Chian. Dalam hati sudah dapat menerka sebagian. Tetapi sebelum mendapat tahu jelas keseluruhannya, ia tidak mau mengatakan sembarangan, juga tidak mau mencabut begitu saja. Ia terus melanjutkan pemeriksaannya dengan sangat hati-hati sekian lamanya, lebih dulu ia sudah menutup tujuh jalan darahnya Kiao Chian, kemudian dengan sepotong kain sutra ia mencabut jarum hitam itu, baru berani memastikan bahwa itu benar jarum Bueng Sin Chiam, maka ia lantas berseru seperti tadi. In Hyam terperanjat. Lantas bertanya, apa bisa jadi Kiao Chian terluka oleh jarum Bueng Sin Chiam, benar, demikian jawabnya Seng Anak. In Hyam berkata pula pada Teng Gie dengan suara keras, bocah kurang ajar. Kau berani membohongi orang tua? Teng Gie alisnya berdiri, lalu menjawab sambil pelembungkan dada. Apa yang aku yang rendah tadi katakan, semuanya keluar dari hati yang sejujurnya. Jikalau ada sedikit saja yang mengandung maksud hendak membohongi lociam Pue, terserah pada lociam Pue bagaimana hendak menghukum diriku yang rendah. In Hyam perdengarkan suara ketawa dinginnya. Tuti Yang Heng adalah anaknya Tu Haoyan, katanya, seorang pendekar besar kenamaan pada beberapa puluh tahun berselang. Dengan Lohu, sudah mempunyai perhubungan persahabatan sampai dua turunan. Ketika ia mengucapkan perkataan Tu Haoyan, dadanya dipelembungkan, matanya bersinar. Dan waktu mengucapkan perkataan persahabatan sampai dua turunan, sikapnya kelihatan sangat bangga. Setelah berhenti sebentar, baru ia berkata lagi. Sifat dan segala perbuatannya Tuti Yang Heng, Lohu kenal dengan baik. Mengenai kepandayan silatnya, juga Lohu tahu jelas sekali. Jikalau kau hendak membohongi Lohu dengan perkataan yang bukan-bukan, bukankah itu seperti seorang gila yang sedang menggacau balau? Kiaoqian sebetulnya memang ditangkap oleh pemuda yang bergelar matahari itu, tapi senjata rahasia jarum di badannya, adalah itu nona yang berdiri di dampingnya Tutai Hiyap yang melepaskan. Aku yang rendah sedikit pun tidak mempunyai maksud untuk menipu, harap Lohu Chiang Pue jangan salah paham. Di dampingnya masih ada satu nona? Siapa si dan namanya? Bagaimana bentuk badan dan parasnya? Tanya Inhiam heran. Nona itu seperti seorang si OEN, sebab ia ada sahabatnya Tutai Hiyap. Aku yang rendah tidak berani mengawasi, hanya tahu ia ada seorang wanita yang cantik sekali, seolah-olah bidah dari iang turun dari kayangan, kepandaiannya juga tinggi sekali. Dalam hatinya Inhiam semakin heran, ia tundukkan kepala memikir begitu lama, lantas menanya pula. Coba kau jelaskan duduknya perkara. Teng Gie dehem-dehem sebentar, lantas menuturkan bagaimana asal mulanya Kiao Tian membawa gambarnya untuk membuat senjata rahasia jarum Bueng Xin Chiam, lalu dengan omongannya yang manis, ia telah berhasil memujuk keluarga Teng. Kemudian bagaimana orang-orangnya keluarga Teng, dikirim ke gunung Tian Bok San, bagaimana membuat jebakan dengan senunyikan diri di dalam peti mati dan bagaimana kemudian diketahui oleh Tuti Yang Heng. Inhiam yang mendengarkan rupanya merasa ketarik hatinya, hingga sebentar-sebentar menepok tangannya sendiri dengan mat mendelik dan maki-maki diri sendiri, ia sungguhnya tidak menduga sama sekali kalau Kiao Tian ada begitu rendah martabatnya dan begitu kejam perbuatan dan sepak terjangnya. Bukan kepala gusarnya jago tua itu, sampai rambut dan jenggotnya pada berdiri dan wajahnya merah padam. Bagus sekali perbuatan Kiao Tian, benar-benar bisa bikin mati kaku loh demikian jago tua itu berkata dengan suara gusar. In Tiong Tia juga berkata dengan perasaan heran. Bagaimana adik Tiong Heng bisa berjalan bersama-sama nona si Oen itu? Dia sekarang berada di gunung Tian Bok San, entah bagaimana keadaannya, apakah tidak menemukan bahaya? Ayah, kita sebaiknya. Tanda petik. Ya, ya, sebaiknya kita lekas menyusul dia, berkata ayahnya. Matanya lalu menyapu ke arah Kiao Tian. Manusia begini rendah, kalau bukan karena loh sekarang sedang ada urusan, benar-benar ingin mengebuk dulu. Demikianlah jago tua itu setelah humar ke mendongkolannya dengan ucapannya, lantas ajak anaknya melanjutkan perjalanannya ke gunung Tian Bok San. Matahari baru menyelam ke barat, kereta yang ditumpangi oleh In Hyam dan puteranya sudah tiba di mulut gunung Tian Bok San. In Hyam dan puteranya karena menguatirkan keselamatannya Tu Tiang Heng, telah melupakan bagaimana berbahayakan keadaan gunung Tian Bok San itu. Masing-masing lantas mengeluarkan kepandainya, terus naik ke atas gunung. Untuk kepentingan orang lain sampai melupakan dirinya sendiri, itu memang merupakan sifat dan pembawaannya orang-orang gagah yang berhati budiman, juga merupakan tipenya satu ksatria. Jalanan ke atas gunung itu nampak berliku-liku, sepanjang jalan dia pip oleh tetanaman pohon lebar, tidak tertampak bayangan seorang pun juga. Hampir semua orang-orang dunia Kang Ong tahu bahwa di atas gunung ini, saat itu ada penuh bahaya, tapi nampaknya seperti biasa, sedikit pun tidak kelihatan ada apa-apanya yang aneh. In Hyam dan puteranya meski tahu benar bahwa Tu Tiang Heng pasti berada di atas gunung ini, tapi entah berada di bagian sudut mana. Cuaca perlahan-lahan mulai gelap, awan di langit juga nampak mulai tebal. Jalanan gunung nampak sangat sepi sunyi. Di belakang rimba lebar tiba-tiba terdengar suara lahan napas orang, kemudian disusul oleh suara manis, lemah lembut dan ringan. Hari sudah malam, mengapa jalannya hari begini cepat? Suara itu kedengerannya sangat sedih, rendah dan lambat, namun mengandung arti yang sangat dalam. Setelah kumandangnya suara yang merdu itu lenyap, suasana kembali menjadi sunyi. Lama sekali, kembali terdengar suara lahan napas tadi, kemudian disusul oleh suara pembicaraannya. Benar-benar hari sudah malam, benar-benar begitu cepat datangnya malam. Setelah itu, keadaan kembali sunyi. Tapi tidak lama lagi tiba-tiba terdengar pula suara seorang wanita yang berkata dengan suaranya yang amat merdu merayu. Apakah sudah lapar? Kau lihat, aku benar-benar sudah pikun. Barang sudah dibawa, tetapi tidak diberikan padamu untuk dimakan. Berbareng dengan suara itu, dari dalam rimba itu berjalan keluar roenkin sambil ketawa manis. Dengan satu tangannya ia membereskan rambutnya yang terurai, satu tangan yang lain menenteng rantang bambu. Di wajahnya meski tampak ramai senyuman, tetapi senyuman itu rasanya mengandung kedukaan. Perlahan-lahan badannya dibungkukan, rantang bambu di tangannya diletakkan di atas rumput tebal yang hijau. Ia lalu membuka tutupnya dan lalu menggelar sehelai sutra kain di atas rumput. Kemudian, ia merasa di belakangnya seperti ada seseorang mendatangi. Saat itu hanya kelihatan bayangannya yang panjang, oleh karena sinarnya matahari di waktu senja. Ia tidak usah menoleh, juga tidak perlu menanya. Ia hanya perlahan-lahan pejamkan matanya dan berkata dengan perkataan lembut. Nasinya belum matangka sudah kemari. Benar-benar menjemukan. Bayangan orang yang berada di belakangnya dengan mendadak mengangkat sebelah tangannya hendak menepuk kepalanya. Lapat-lapat seperti ada sambaran angin, membuat Oenkin terperanjat. Dalam hati ia berpikir, apakah dia bukan tiang heng? Ia lalu mementak dengan suara keras, siapa, kemudian lantas berbangkit dan balikan badannya menyerang dengan tangannya. Orang di belakang dirinya itu lantas menyambuti dengan tangannya. Ketika dua tangan saling beradu, Oenkin merasa bahwa kekuatan tenaga dalamnya sendiri seolah-olah masuk ke dalam air laut, tidak mendapatkan perlawanan apa-apa. Ia merasa kaget, kepalanya diangkat. Barulah sekarang dilihatnya bahwa orang itu adalah tuti yang heng, yang lantas berkata dengan suara dingin. Siapa yang kau kata tadi menjemukan tetapi sehabis mengucapkan perkataannya, ia lantas ketawa sendiri. Suara ketawanya itu makin lama makin nyaring. Oenkin pelototkan matanya yang jeli sambil bersenyum, katanya, kau-kau bukan cuma menjemukan saja. Juga sangat nakal. Tetapi tuti yang heng masih terus ketawa terpingkal-pingkal. Oenkin menyongkan mulutnya yang mungil, lalu mendorong badannya tuti yang heng sembelari berkata dengan nada suara manja. Kalau kau tidak mau berdiri lebih jauh sedikit, aku tidak mau membuat hidangan untuk kau makan. Ya, ya, aku nanti berdiri jauh-jauh, sahutnya tuti yang heng berulang-ulang. Begitu baru namanya anak baik. Ia lalu perlihatkan ketawanya yang manis, memutar badannya dan berjalan dua tindak, tetapi kemudian berpaling lagi dan bersenyum. Tuti yang heng mengawasi padanya dengan termangu-mangu. Potongan tubuhnya yang ceking langsing, kulitnya yang putih meletak laksana salju, di bawah sorotnya matahari senja seolah-olah lebih cantik beberapa kali daripada kenyataannya. O. N. Kin repot agaknya mengeluarkan barang-barang dari rantang bambunya. Satu demi satu dikeluarkannya dan diletakannya di atas kain sutranya. Kembali ia mengeluarkan botol-botol kecil, tempat garam kecap. Tuti yang heng merasa sangat gembira. Ia lantas menanya, apa sudah selesai? Sudah sih sudah, tetapi kau harus tunggu sebentar lagi, aku sudah tidak bisa tunggu terlalu lama lagi. Melihat mukamu yang sudah seperti macamnya setan kelaparan, baiklah. Hari kuampuni kau sekali. Lekas makan. Tuti yang heng berjalan menghampiri dengan tindakan lebar ia duduk di sampingnya O. N. Kin. Sinona menyumpit sepotong daging ayam yang lalu disodorkan ke mulutnya Tuti yang heng. Ayo buka mulut untuk terima hadiah. Kata O. N. Kin bergurau riang. Tuti yang heng lantas membuka mulutnya untuk menyambuti daging ayam. Itu. Terima kasih, Nona dalam lukisan, kata Tuti yang heng sambil mengunyah daging ayam. O. N. Kin deliki matanya yang sudah memikat, tapi mulutnya berkata, Coba kau kata, enak apa tidak? Ia berkata itu sambil membereskan rambut di kepalanya yang tertiup angin, ia merasa dalam hatinya saat itu, agak lain daripada biasanya. Sejak masih kecil ia hidup menyendiri. Belum pernah ia menikmati kebahagiaan seperti saat itu, yang mimpi saja pun ia belum pernah memikirkan. O. N. Kin mengawasi wajahnya Tuti yang heng yang tengah mengawasi padanya dengan mata penuh rasa kagum. Coba kau kata, enak apa tidak? Tegurnya gembira. Berikan aku sepotong lagi, potongan yang begitu kecil, mana ada rasanya untuk aku menilai enak tidaknya? Tuti yang heng bergurau. Setan kelaparan, O. N. Kin kata sambil ketawa. Tetapi tidak urung, ia menjumput juga tiga potong daging ayam yang semuanya dijejalkan ke dalam mulutnya Tuti yang heng. Sedang daging itu bagaimana rasanya, ia juga tidak mau tahu. Sambil mengunyah, Tuti yang heng berkata sembari ketawa, enak, enak, cuma. Tanda petik. Cuma apa O. N. Kin nurung ketawa. Rupanya kau ada hubungan baik dengan toko garam. Jikalau bagaimana bisa masakanmu begini asin? O. N. Kin pelototkan matanya, tangannya mengambil lagi sepotong paha ayam yang lalu dijejalkan lagi ke dalam mulutnya Tuti yang heng. Nih, biarlah kau keasinan. Kata O. N. Kin sambil tertawa terpingkal. Pingkal. Dua orang itu meskipun berada dalam kesengsaraan, tetapi saat itu satu dengan lain bisa saling ketawa-ketawa. Kesepian dan kedukaan selama hidupnya mereka agaknya tersapu dalam ketawanya itu. Tiba-tiba mereka hentikan ketawanya, keduanya saling berpandangan lama sekali, mendadak O. N. Kin berkata sambil mengelah nafas. Hari sudah semakin malam. Tuti yang heng dongakan kepala. Saat itu di langit sudah kelihatan rembulan, maka ia juga lantas menyahut sambil ketawa. Rembulan sudah kelihatan. Entah, entah O. N. J. Y. Giyok sekarang ini sudah pergi apa belum? Kata O. N. Kin perlahan sambil tundukan kepala. Barangkali belum pergi. Sekarang-sekarang toh belum larut malam. Tetapi ia pasti pergi juga. Malam-malam sudah tiba. Mendadak matanya dipejamkannya, air mat mengalir keluar. Untuk sesaat lamanya kedua muda-mudi itu berhadapan dalam keadaan bungkam. Semua perasaan riang dan ketawanya yang tadi itu, kini sudah berganti dengan kedukaan. Meskipun mereka masih ingin menggunakan ketawanya untuk menghibur diri sendiri, tetapi ketawa itu akhirnya toh masih juga belum mampu menutupi kenyataan yang kejam. Sebab malam ini, mereka akan menentukan nasib mereka sendiri, juga akan menetapkan penghidupan mereka di kemudian hari. Dalam menghadapi musuh besar yang memiliki ilmu silat demikian tingginya, sedikitpun mereka belum mempunyai keyakinan cukup akan dapat merebut kemenangan. Apa akibatnya jika tidak berhasil merebut kemenangan? Di dalam hati mereka sudah tahu benar. Perlahan-lahan Tutiang Heng mengelus-elus pundaknya Oien Kin, kelihatan si Nona mendongakan kepalanya sembari berkata, Tiang Heng, bisakah kau beritahukan padaku apa sebabnya berkumpulnya manusia itu agaknya lebih pendek daripada waktunya berpisah? Lii. Tutiang KHNG diam-diam menanya pada dirinya sendiri, Ya, apa sebabnya? Waktu berkumpul selalu lebih pendek dari waktunya berpisah. Ya, apakah sebabnya? Ia memutar otaknya untuk memikir pertanyaan itu bagaimana harus dijawabnya, kesedihan timbul mendadak dalam hatinya. Oien Kin memesut air matanya. Ia coba ketawa dan berkata dengan suara perlahan. Besok, kalau kita masih bisa datang kemari, aku pasti akan membuatkan ayam rebus lagi yang tidak terlalu banyak garam dan kecapnya supaya kau tidak mengatakan kalau aku bersahabat baik dengan tukang garam. Tutiang Heng hanya tundukkan kepala, tidak menjawab. Oien Kin berkata pula, Barusan kau di belakangku hendak menyerang aku. Aku benar-benar mengira, itu perbuatannya Gio Kelong Hoa Sye. Siapanya na, kau yang kelihatannya begitu jujur, nyatanya juga tidak terlalu jujur. Tutiang Heng masih tundukkan kepala dalam keadaan membisu. Oien Kin berkata lagi, Apa yang sungguh menggelikan hatiku ialah, tingkah lakunya Gio Kelong Hoa Sye yang sedang merindukan rembulan itu. Jikalau aku ingat itu, aku suka merasa geli sendiri di hati, ia lantas benar-benar ketawa sendiri. Tetapi Tutiang Heng masih tetap tundukkan kepalanya. Oien Kin mengawasi wajahnya Tutiang Heng sejenak, tiba-tiba mengelah nafas dan berkata dengan lambat-lambat, Apakah kau tidak bisa unjukkan sedikit kegembiraan untuk mengobrol dengan aku? Apakah kau tidak bisa membuang semua pikiran yang ada dalam hatimu? Apakah? Tanda petik. Suaranya semakin lama kedengarannya semakin memilukan hati, akhirnya ia lantas menangis. Di lain pihak, Inhyam dan putranya yang berjalan di atas gunung itu, perlahan-lahan merasa hari makin malam dan angin gunung meniup makin dingin. Hatinya Inhyam dirasakannya agak cemas. Ia lantas berkata pada anaknya sambil kerutkan alisnya. Tiong Tia, di gunung ini mengapa begini sepi? Ini sungguh aneh, ia berdiam sejenak, lalu berkata pula. Kau dan aku paling baik mencar mengambil dua jalanan. Jikalau tidak menemukan Tiong Heng, nanti malam jikalau bulan sudah naik tinggi, kita bertemu lagi di sini. Jikalau menemukan dia, juga bawalah dia kemari. Setelah berpikir sejenak, In Tiong Tia lantas menjawab. Dengan seorang diri, jika ayah berpapasan dengan musuh. Tanda petik. Apa kau kira ayahmu benar-benar sudah tidak ada gunanya? In Tiong Tia tundukan kepala, tidak berani menjawab. Kau kenali dulu keadaan di tempat ini. Lekas pergi menuju ke barat. Tau tidak setelah berkata begitu, ia lalu mengurut-urut jenggotnya dan lebih dulu berjalan menuju ke arah timur. In Tiong Tia mengelah nafas, ia melihat keadaan sekitarnya sebentar, lantas berjalan menuju ke arah barat. Baru berjalan beberapa tindak, agaknya ia merasa tidak tega, kembali ia menoleh, tetapi seng ayah ternyata sudah tidak kelihatan bayangannya. Di dalam suasana yang sesunyi itu, tiba-tiba terdengar suara orang berkata terbawa arus angin gunung. In Tiong Tia terkejut. Matanya celingukan, tetapi hanya dapat melihat pohon-pohon besar yang kelihatan malang melintang dengan daunnya yang rindang, tidak terlihat apa-apa lagi. Ia melihat kesekitarnya sebentar, lantas lompat naik ke atas pohon menyembunyikan dirinya di pohon yang rindang. Meski ia sendiri mempunyai kepandaian cukup tinggi, tetapi dalam segala hal itu selalu berlaku sangat hati-hati. Itulah sebabnya maka bisa mendapat nama baik dalam kalangan Kang O. Sebentar saja ia sudah menyembunyikan dirinya begitu rapinya. Dan pada saat itu, dari salah satu sudut kelihatan berjalan mendatangi dua orang muda berbaju kuning dengan wajahnya yang lesu dan sikapnya yang merung. Salah seorang di antaranya, tidak henti-hentinya mengelah napas panjang dan yang lainnya lagi, sambil meletakkan sebelah tangannya di atas pundaknya seng kawan, berkata dengan suara perlahan. Apa yang kau buat susah? Kejadian itu toh sudah kita lakukan. Menyesal juga sekarang tidak ada gunanya lagi. Aku percaya, atas janjinya seorang seperti O. N. J. Giyok, tentunya bisa membebaskan kita. Rasanya, dia tidak akan mengingkari janjinya sendiri. Tunggu lagi sebentar, kita akan ke kuil tua itu. Terdengar seorang yang lain mengelah napas, setelah angkat kepalanya, lantas berkata. Sekalipun dia mau membebaskan totokan kita, barangkali kita tidak bisa berumur panjang lagi, sebab sebagai seorang yang berdosa, membinasakan gurunya sendiri, susah diampuni oleh Tuhan. Di kemudian hari, entah berapa orang yang akan ah. Suheng, kau kata benar apa tidak? Orang yang disebut Suheng tadi, yang bukan lain daripada Tia Tatjin, lantas menjawab sambil ketawa dingin. Dosa membunuh mati Suhu sendiri aih. Sedikit pun tidak bisa salah. Ingatlah peristiwa S. S. Ye dan O. J. dulu. Bukankah S. S. Ye juga membunuh mati suaminya sendiri? Membunuh mati suami sendiri itu, bukankah juga merupakan dosa besar? Tetapi orang-orang Kang O. di kemudian hari tidak mengatakan kejahatan dan kegenetan S. S. Ye, sebaliknya malah mengatakan dia itu seorang yang suci. Apa sebabnya ini? Apakah kau tahu sebabnya? Tetapi, Tia Tatjin lantas duduk di atas sebuah batu di bawahnya pohon tua itu, kemudian berkata pula. Aku heran. Mengapa otakmu ada kalanya begitu dogol? Ben Biao Chin Jin Ie Hoan, di luaran namanya sudah rusak. Kau dengan aku, asal mengarang cerita yang manis, orang-orang rimba persilatan tentunya mengira kau dan aku berbuat begitu karena hendak menyingkirkan kejahatan. Barangkali juga banyak memuji kita daripada mengutuk. Bagaimana tidak menguntungkan bagi kita? Ciyok Peng lama sekali berpikir sembari tundukan kepala, kemudian berkata. Tetapi, matanya mengawasi Tia Tatjin, kemudian ketawa bergelak-gelak. Tidak salah, tidak salah. Tanda petik. Keduanya lalu pada ketawa besar. Inti Yong Tia, yang saat itu dapat menangkap semua pembicaraan mereka, bukan kepala ngusernya, hampir saja ia lompat turun untuk memberi hajaran pada murid durhaka yang tidak berbakti pada suhunya itu. Mendadak di seberang jalan sana kelihatan berjalan mendatangi seseorang. Ketika Inti Yong Tia melihat orang itu, hatinya terperanjat bukan main. Mengapa iblis tua ONG Ye Gio ini juga muncul? Belum berhenti suara ketawanya dua pemuda baju kuning itu, bayangan dari badannya ONG Ye Gio yang kurus kering kelihatan makin dekat. Inti Yong Tia merasakan hatinya berdebaran, tangannya dingin. Entah menguatirkan diri sendiri atau kuatirkan kedua pemuda baju kuning murid-muridnya Ban Biao Chinjin yang durhaka tadi. Ketika suara ketawanya kedua orang muda tadi berhenti, lalu disusul dengan suara ketawanya ONG Ye Gio yang menyeramkan yang kemudian muncul di situ dan lantas menanya. Urusan yang aku suruh kalian lakukan, sudah beres apa belum sudah? Demikian jawab Tia Tat Jin dan Chiok Peng berbareng. Bagus, berkata ONG Ye Gio sambil ketawa dingin. Setelah ia lalu melanjutkan perjalanannya sendiri. Tia Tat Jin dan Chiok Peng saling pandang, kedua-duanya lantas memanggil ONG Ye Gio. Tanda petik, ONG Ye Gio mementak sambil balikan badannya, ada apa? Bo Ampue sekalian yang kena ilmu pukulan Cip Cia Tiong Ciu, sekarang sudah lewat 2 jam, berkata Tia Tat Jin sambil tundukan kepala. Masih ada waktu 30 jam lebih untuk kalian hidup, jawab ONG Ye Gio dingin. Bo Ampue sekalian sudah mentaati perintah Lo Ciam Pue, obat racun. Obat racun itu sudah Bo Ampue masukkan ke dalam air teh suhu, jawabnya Tia Tat Jin yang sudah berubah pucat wajahnya dan gemetar suaranya. Malahan Bo Ampue sudah lihat sendiri suhu minum teh itu, maka Bo Ampue mohon Lo Ciam Pue. Tanda petik, mentaati perintah. HMM, siapa yang suruh kau meracuni dia? Chiok Peng lantas berubah wajahnya. Lo Ciam Pue, kau. Kau pikir dulu baik-baik. Apa perkataanku yang semalam ku ucapkan pada kalian? Aku pernah suruh kau melakukan apa? Dan pernah menjanjikan apa dengan kalian? Tetapi, tetapi Chiok Peng meratap dengan suara gemetar. Aku tadi malam cuma suruh kalian lemparkan obat itu di tanah, betul tidak? Tetapi Lo Ciam Pue berkata pula, berkata Tia Tat Jin dengan suara gemetar. Aku pernah kata apa? Lo Ciam Pue kata, obat ini tidak ada warna dan baunya. Taruh saja ke dalam teh, arak atau air. Malahan, ia berdiam tidak dapat melanjutkan perkataannya. Kecerdasanmu memang diatasnya orang biasa. Daya ingatanmu boleh juga dikata baik sekali. Apa yang aku katakan lagi tentunya kau juga masih ingat dengan jelas. Apakah, aku pernah suruh masukkan racun di dalam air tehnya Iehoan? Tia Tat Jin dan Chiok Peng saling pandang sejenak, keduanya tiba-tiba menjatuhkan diri berlutut di hadapan OEN Jie Giok. Tia Tat Jin sendiri lantas berkata, Bo Ampue sekalian masih terlalu muda dan tidak mempunyai pengertian apa-apa. Mohon Lo Ciam Pue punya hati kasihan. Tolonglah jiwa Bo Ampue sekalian. OEN Jie Giok ketawa dingin. Aku toh tidak suruh kau meracuni orang, bukan tanyanya perlahan. Memang betul Lo Ciam Pue tidak suruh Bo Ampue meracun suhu, jawab. Tia Tat Jin. Aku juga tidak suruh kalian meracun suhu kalian, kapankah aku pernah janjikan kalian untuk membebaskan kalian dari totokan? Lo Ciam Pue meski tidak berjanji, tetapi berkata Tia Tat Jin dengan suara gemetar. Mendadak OEN Jie Giok ketawa terkekeh-kekeh. Dalam suara ketawanya itu, terkandung maksud menghina yang sangat. In Tiong Tia yang sembunyikan diri di atas pohon, diam-diam mengelah napas. Sehabis ketawa puas, OEN Jie Giok berkata pula, Ilmu pukulan Cik Tia Tiong Tiu sudah sepuluh tahun lamanya menghilang dari dunia Kang O. Untuk dewasa ini, cuma seorang saja yang bisa menggunakan. Orang itu sudah tentu aku sendiri. Juga cuma seorang saja yang bisa membebaskan. Tahukah kalian siapa orangnya itu? Tia Tat Jin dan Jieok peng kedua-duanya terperanjat, Kemudian menjawab, sudah tentu juga Lo Ciam Pue sendiri. Salah, salah. Di kolong langit ini, satu-satunya orang yang mampu mengobati orang yang terkena ilmu pukulan Cik Tia Tiong Tiu, Bukannya aku, berkata OEN Jie Giok sambil ketawa bergelak-gelak. Siapa? Tanya Tia Tat Jin kaget. Orang itu, adalah Suhaungmu sendiri, Ie Hoan yang telah kalian racuni sendiri. Mendengar keterangan itu, sekalipun Intiong Tia juga merasa kaget. Lebih-lebih buat Tia Tat Jin dan Jieok peng. Wajahnya lantas menjadi pucat seperti mayat. Setelah menjubelek sekian lamanya, dalam hati mereka agaknya masih mempunyai sedikit harapan, Maka mereka lalu berkata pula dengan suara meratap, Lo Ciam Pue, Bo Am Pue sekalian. Tanda petik. Apa kalian kira aku membohongi kalian? Bo Am Pue berdua tidak berani menganggap begitu. Tetapi kata Tia Tat Jin sambil tundukan kepala. Dulu, ketika aku dapatkan kitab ilmu pukulan Cik Tia Tiong Tiu itu, semuanya ada dua jilid. Jilid pertama tercantum pelajaran ilmu bersemedi. Jilid kedua, kecuali memuat caranya membebaskan, masih ada lagi tulisan yang berkenaan dengan pembuatan obatnya. Kala itu aku. Kepalanya didongakan mengawasi angkasa, sorot matanya berubah, matanya kelihatan agak merah, tetapi sebentar kemudian lantas hilang lagi. Tetapi perubahan itu sudah cukup untuk membuat orang menduga, bahwa ada rahasia apa-apa pada masa yang lampaunya. Setelah sorot matanya itu lenyap, parasnya pulih kembali seperti semula, lalu kembali melanjutkan ucapannya, Kala itu, aku masih menganggap bahwa suhumu itu seorang baik. Sedikit pun tidak mempunyai hati untuk berjaga-jaga. Siapa tahu, kembali dihentikannya perkataannya, di wajahnya yang memang dingin, kelihatan lebih dingin. Siapa tahu, meskipun wajahnya tampan cakap, tetapi ternyata tidak mempunyai hati seperti manusia biasa. Ia telah menggunakan kesempatan selagi aku bersemedi menutup diri melatih ilmu 81 hari lamanya, barang-barang simpanan dan bagian bawah dari kitab ilmu pukulan itu telah dicuri dan dibawa kabur sekalian. Sampai pada saat itu, Intiong Tia baru tahu kalau di antara OENCIE Giyok dan Ban Biao Chinjin, ternyata mempunyai hubungan asmara. Meskipun ia terus menahan napas tidak berani mengeluarkan suara apa-apa, tetapi karena hatinya tergoncang, keringat dingin sempat mengalir keluar tanpa dirasa. Sebab ia tahu benar, apabila tempat persembunyiannya diketahui oleh wanita jelek itu, akibatnya pasti sangat runyam. Malam semakin gelap. Ia sudah tidak dapat melihat tegas parasnya OENCIE Giyok, tetapi ia masih dapat mendengar suaranya yang mengandung kedukaan dan penyesalan. Perasaan demikian, ternyata keluar dari mulutnya OENCIE Giyok, sebetulnya membuat LN Tiong Tia benar-benar merasa heran. Tia Tatjin dan Chiok Peng, kedua-duanya mendekam di tanah. Setelah mendengar habis keterangannya OENCIE Giyok, keduanya saling berpandangan dengan wajah pucat pias. Saat itu terdengar pula perkataannya OENCIE Giyok yang seolah-olah diucapkan pada dirinya sendiri. Oh oh oh, Iehoan, Iehoan aku toh cukup baik perlakukan kau, tidak? Sampai kau merasa kesepian di perjalananmu di waktu senja. Lihatlah nanti. Kedua murid kesayanganmu ini pasti akan mengawani kau. Ia lalu kebutkan lengan bajunya, sekali lagi bergerak hendak melanjutkan perjalanannya. Chiok Peng mengepal kedua tangannya, mendadak lompat bangun. Agaknya hendak menerjang OENCIE Giyok. Tetapi bajunya telah ditarik oleh Tia Tatjin. Kau mau bikin apa? Apakah dengan kau dan aku saja mampu menandingi iblis itu seorang terdengar suaranya Tia Tatjin? Sekalipun tidak mampu menandinginya, juga kita harus adu jiwa dengan dia, sebab biar bagaimana juga. Jawabnya Chiok Peng dengan meti melotot. Apakah kau kira kita sudah tidak ada harapan hidup lagi? Chiok Peng melongo. Ia bertanya dengan suara terputus-putus. Apakah? Tanda petik. Tia Tatjin membersihkan debu di atas pakaiannya. Dengan bangga ia berkata perlahan. Kau pikir lagi dengan tenang. Kau dengan aku bukan saja masih ada harapan hidup, malah masih ada banyak kebaikannya. Chiok Peng kembali dibikin tercengang. Sampai Ntiong Tia sendiri juga merasa bingung. Tia Tatjin perlahan-lahan mengulur ibu jari dan jari tengahnya yang lalu dibuat main sehingga mengeluarkan suaranya ring, lalu berkata pula sambil ketawa. Bagian bawah dari kitab ilmu silat yang dikatakan tadi, kalau betul memuat caranya untuk membebaskan, asal kau dan aku lekas pulang dan cari kitab itu sampai ketemu, bukankah? Tanda petik. Belum lagi habis ucapannya, Chiok Peng yang rupanya sudah kegirangan sangat, lantas berkata, otakmu sebetulnya cerdas sekali. Benar-benar aku tidak mampu menandingi. Tetapi kitab itu sekarang ini ada di mana? Apakah kau tahu? Tia Tatjin ketawa bergelak-gelak, kemudian mengawasi Chiok Peng sejenak dan berkata, Sute, kau dengan aku sejak masih anak-anak tinggal bersama-sama. Perhubungan kita ini, sudah seperti saudara kandung sendiri. Tetapi aku masih merasa adatmu ada sedikit sombong. Adakalanya kau suka berbuat menuruti hati sendiri dan tidak pandang mati sukumu ini. Chiok Peng lalu berkata sambil ketawa. Aku masih terlalu muda. Dalam berapa hal, harap Suheng suka maafkan, Tia Tatjin ketawa dengan tiba-tiba. Sudah tentu, tetapi-tetapi dua tahun lagi, usiamu sudah tidak muda. Lagi. Di kemudian hari, terhadap Suheng, aku pasti lebih menghormat. Tidak lagi berani berlaku tidak sopan. Intiong Tia yang mendengar itu, diam-diam mengelah nafas. Kedua saudara seperguruan itu, bukan saja licik terhadap lain orang, terhadap saudara seperguruannya sendiri, juga saling tidak percaya. Agaknya, manusia di dalam dunia ini, untuk dapat membedakan kebajikan dengan kejahatan, sesungguhnya seperti bumi dengan langit. Lif. Pada saat itu, ia mendengar pula suaranya Tia Tatjin sambil ketawa ha, ha, hai, hai. Kau dan aku berdua, sudah seperti saudara sendiri. Tidak perlu lagi merecoki hal-hal yang mengenai sopan atau hormat. Asal di kemudian hari kau masih ingat sedikit saja kebaikan ku itu sudah cukup. Tentu, tentu. Budi Suheng yang besar ini, biar bagaimana juga tentu tidak akan Siya Ote lupakan. Barusan ia masih menggunakan sebutan aku dan kau, tetapi sekarang ia menyebut dirinya sendiri Siya Ote. Tia Tatjin berkata pula sambil ketawa. Sebetulnya, di mana suhu sembunyikan kitab itu, seharusnya kau juga tahu. Hanya, biasanya kau tidak hati-hati. Tiba-tiba saat itu terdengar suara orang ketawa dingin yang kemudian disusul dengan perkataannya yang diucapkan sepatah demi sepatah. Aku sembunyi di sini. Tia Tatjin gemetaran sekujur badannya seolah-olah disambar geledek. Ciok Peng, juga dengan badan gemetar, memandang keadaan di sekitarnya. Ia seolah-olah berada di tempat yang sangat berbahaya. Akhirnya, ia hendak kabur sepat kuping. Tia Tatjin sebaliknya lantas jatuhkan dirinya dan berlutut di tanah. Sesosok bayangan hitam dengan dibarengi suara ketawa dinginnya muncul dari belakang pohon. Ciok Peng, yang baru saja bergerak, tahu-tahu melihat orang itu sudah berada di hadapannya, yang lalu berkata dengan suara dingin. Apa kau masih pikir mau kabur? Dalam kagetnya, Ciok Peng mundur sampai tujuh tindak jauhnya, mulutnya mengeluarkan perkataan dengan suara terputus-putus. Suhu. Suhu. Dan akhirnya, ia jatuhkan diri berlutut di hadapannya. Inti Yong Tia, baru dapat lihat bahwa orang yang dipanggil Suhu oleh Ciok Peng itu, ternyata adalah seorang tua yang sikapnya gagah dan wajahnya tampan. Kepalanya memakai kopiah tinggi, badannya mengenakan pakaian berbulu. Setindak demi setindak orang itu berjalan menghampiri Ciok Peng, lalu berkata, Goblok. Kau terang sudah tahu, bahwa di dalam tanganku ini, biar bagaimana juga kau tidak bisa lari, tetapi masih pikir hendak lari. Kau, meski mempunyai sepuluh bagian pikiran hendak melakukan kejahatan, tetapi tidak mempunyai sedikit saja kepandayan untuk melakukan itu. Bukankah seharusnya kau mampus? Ciok Peng yang berlutut di tanah, kepalanya dianggukan berulang-ulang, Teocu harus mati, Teocu harus mati demikian ia meratap. Sorot metu dinginnya Iehoan, lambat-lambat dialihkan pada Tia Tatjin yang saat itu sudah berdiri sambil tundukan kepala. In Tiong Tia memikirkan ucapannya Iehoan tadi, dalam hati diam-diam merasa bergidik. Saat itu, terdengar suaranya Iehoan yang berkata, Dalam dunia pada dewasa ini, siapa yang lemah akan ditelan oleh yang kuat? Hidup itu berarti bersaingan terus. Begitulah ada sifatnya penghidupan. Kau berdua, oleh karena hendak menolong jiwa sendiri, sekalipun melakukan perbuatan sangat jahat, Suhumu juga tidak akan sesalkan kau. Tetapi kau begitu bodoh. Inilah yang membuat Suhumu susah mau mengampuni. Maka lebih baik siang-siang kau mati saja. In Tiong Tia, yang mendengar perkataan itu, menahan napas, sungguh ia tidak habis pikir, bahwa satu guru dapat mengeluarkan perkataan demikian terhadap muridnya sendiri. Ciyok Penghanya dapat memohon dengan suara meratap, Suhu, Teocu. Perbuatan Suhumu, seumur hidupnya memang banyak yang jahat daripada yang baik. Tetapi, Suhumu bukan cuma mempunyai hati melakukan kejahatan saja, tetapi juga mempunyai kepandayan untuk melakukan itu. Maka sampai pada saat ini, di dalam dunia ini, masih tidak ada seorang pun juga yang bisa berbuat apa-apa terhadap Suhumu. Kau harus ketahui, bahwa perbuatan jahat yang dilakukan oleh orang jahat, jikalau orang itu tidak mempunyai kecerdikan dan keberanian luar biasa, tidak mampu melakukan dengan sempurna. Suhumu, masih boleh juga. Tetapi kau, HMM, mendadak kakinya diangkat menendang tubuhnya Ciyok Pengh, sehingga mencelat ke tempat yang jauhnya sampai setombak lebih. Hanya suara jeritan ngeri yang terdengar sekejapan, kemudian hening kembali. Tia Tatjin masih tundukan kepala, tidak berani bersuara. Agaknya ia tidak melihat semua apa yang terjadi barusan. Tetapi Inti Yong Tia, yang berdiri sebagai orang ketiga yang menyaksikan itu, hatinya terperanjat, bahkan sampai mengeluarkan keringat dingin. Ie Hoan ketawa dingin. Perlahan-lahan ia berjalan menghampiri Tia Tatjin. Matanya berputaran, berkata dengan suara dingin, bagaimana dengan suteemu, apakah sudah lihat-sudah? Jawabnya Tia Tatjin singkat. Kau sudah lihat? Bagaimana pikiranmu sekarang? Jikalau Teo Chu bisa berusaha mencarikan obat pemunah racunnya buat suhu, maka minta suhu supaya menolong jiwa Teo Chu. Jikalau tidak, Ie Hoan ketawa bergelak-gelak dengan mendadak, lalu berkata, apakah kau kira akal muslihat kalian berdua itu dapat mengelabdobi metu suhu umu? Tia Tatjin tercengang. Ie Hoan kembali berkata pula, tadi malam, kau berdua dengan laku seperti maling pulang ke rumah. Bukan saja para sekalian menunjukkan sikap yang tidak tenang, pembicaraan kalian juga gak, gak, gu, gu tidak karuhan. Terutama Chiok Peng, sikapnya bertambah-tambah tidak tenang. Bagaimana bisa lolos dari metu suhu umu? Sampai kemudian kau menyuruh Chiok Peng selagi aku masih buang air kecil, menuangkan obat racun itu dalam cangkir tehku. Diam-diam aku sudah mengetahui dengan jelas, aku hanya tidak tahu, apa sebabnya kau berdua berbuat demikian. Tetapi aku masih berpura-pura tidak tahu. Dan selagi kau tidak melihat, teh itu sudah kutukar dan minum di hadapan kalian berdua. Tia Tatjin tundukan kepala, ia tidak barani buka suara. Ie Hoan berkata pula, pagi ini, kulihat kalian berdua di luar jendela melihat aku sekian lama, tetapi tidak berani masuk ke kamar dan lantas berlalu dengan terburu-buru. Aku terus membuntuti di belakang kalian berdua. Semua pembicaraan kalian berdua dengan ONC Yee Giok tadi, juga sudah ku dengar dengan jelas. Intiong Tia Diam mengelah nafas. Pikirnya, kepandainya Ie Hoan ini benar-benar dapat direndengkan dengan kejahatannya. Apa yang lebih menakutkan, orang seperti dia ini benar-benar lebih jahat daripada binatang atau ular berbisa sekalipun. Bagaimana kita bisa tinggal peluk tangan membiarkan dia hidup lebih lama di dunia ini? Memikir sampai di situ, pikirannya lalu dikerjakan keras, bagaimana harus dapat menyingkirkan manusia ini untuk menyingkirkan bahaya bagi orang banyak? Tetapi, belum lagi ia mendapat pikiran yang sempurna, tiba-tiba dilihatnya bayangan seorang lagi yang muncul dari rimba lebat, kemudian didengarnya suara perkataannya yang sangat ketus dingin. Ie Hoan, kau berbuat begitu, bukankah itu tidak adil? Orang itu, setelah mengucapkan perkataannya, terus melancarkan serangan terhadap dirinya Tia Tatjin. Tia Tatjin lantas mengeluarkan suara jeritan ngeri, tubuhnya lantas bergulingan di tanah, sampai di samping Chiok Peng, tidak berkutik lagi. Dalam kagetnya Ie Hoan tiba-tiba balikan badannya, dilihatnya badannya Oen Chiye Giok yang kurus kering sedang berjalan menghampiri. Kedua orang ini kejahatannya serupa. Bagaimana boleh dibiarkan mereka satu mati dan lainnya hidup? Seumur hidupku, aku paling tidak suka melihat perbuatan yang tidak adil, maka aku singkirkan dia juga sekalian dari dunia ini, demikian katanya Oen Chiye Giok dengan suaranya yang dingin. Matanya Ie Hoan kelihatan berputaran beberapa kali, tiba-tiba ia bersenyum, lalu berkata, Bagus, bagus. Aku memang bermaksud begitu. Murid-murid yang mengkhianati gurunya ini juga tidak ada gunanya dibiarkan hidup di dalam dunia. Oen Chiye Giok terdengarkan suara di hidung, matanya dengan tidak berkedip mengawasi Ie Hoan. Di wajahnya Ie Hoan, saat itu kelihatan lebih ramai dengan ketawanya. Terdengar ia berkata dengan suara lemah lembut. Jiye Giok, sudah banyak tahun kita tidak bertemu, tidak nyana kau masih tetap keadaannya seperti dahulu ia tundukkan kepala dan mengelah nafas. Panjang. Selama beberapa tahun ini ah. Aku sebaliknya sudah merasa tua. Kembali Oen Chiye Giok terdengarkan suara di hidung, matanya juga masih tetap mengawasi Ie Hoan dengan tidak berkedip. Ie Hoan perlahan mengulur tangannya mengurut-urut jenggotnya yang panjang, lalu jongakan kepala dan mengelah nafas. Seng waktu berjalan terus tidak mengenal kasihan, katanya. Setiap waktu, apabila aku teringat pada waktu kau dan aku berada bersama-sama tempoh hari, perasaan duka lantas timbul, sehingga kadang-kadang aku tidak bisa menguasai diriku sendiri. Jiye Giok, masih ingatkah kau ketika kita minum? Bersama-sama untuk menyambut putri malam dan minta panjang umur di bawahnya sebuah pohon besar di atas bukit. Ah. Bukan cuma sekali saja aku merasa bahwa tempoh hidup manusia itu begitu pendeknya dan tidak ada suatu pertemuan yang kekal sampai 100 tahun lamanya. Maka lebih baik kita menyimpan kenang-kenangan kita di dalam hati masing-masing. Ah. Itulah yang dinamakan, ada lebih baik kita tidak bertemu daripada kita berkumpul. Aih. Jiye Giok, katakanlah, betul apa tidak? Ie Hoan coba menatap wajahnya Oean Jiye Giok, dilihatnya wanita itu masih tetap mengawasinya dengan sorot metu dingin. Kembali ia mengelah nafas panjang dan berkata dengan nada suara rendah. Semua itu, hanya tinggal merupakan kenang-kenangan. Hanya pada kala itu, aku, seolah-olah sudah, kelabu. Tanda petik. Tiba-tiba Oean Jiye Giok ketawa dingin, lalu berkata. Semua perkataanmu ini, jikalau kau ucapkan pada beberapa puluh tahun berselang, barangkali aku. Ia tidak melanjutkan perkataannya, hanya mengatakan, HMM, HMM sampai beberapa kali. Ie Hoan masih perdengarkan suara merayu. Seng waktu, meski sudah berlalu, tetapi perasaan ini selamanya tidak akan berubah. Apakah hari ini lain lagi keadaannya dengan dulu? Tanda petik. Semua perkataanmu, yang manis seperti gula batu ini, kalau kau ucapkan pada orang lain, mungkin orang itu masih bisa kepincut. Tetapi terhadap aku, mendengarnya juga sudah merasa seba. Kali. Ie Hoan kelihatannya seperti tercengang, matanya berputaran beberapa. Akhirnya, ia coba unjukkan ketawanya lagi dan lalu berkata dengan suara. Manis seperti madu. Jiye Giok, aku tahu, bahwa dalam hatimu, tentu ada banyak perasaan salah paham terhadap diriku. Tetapi aku. Mendadak O.N.C.Y. Giok mementak keras. Tidak usah kau katakan lagi. Perlahan-lahan kepalanya ditundukan. Diam-diam O.N.C.Y. Giok telah mengelah nafas. Sebentar didongakan lagi kepalanya. Seperti apa yang kau katakan, seng waktu sudah berlalu tanpa mengenal kasihan. Aku sudah tua. Sudah tua. Tanda petik. O.N.C.Y. Giok ketawa bergelak-gelak. Kau belum tua. Hanya. Berkata Ie Hoan, dengan suaranya yang masih. Tetap lemah lembut. O.N.C.Y. Giok yang masih ketawa, lantas menyaut. Orang yang sudah tua, kebanyakan menjadi lebih matang. Aku tidak akan terpikat lagi oleh perkataanmu yang manis-manis laksana madu. Sampai saat ini kau masih mengira, bahwakah seorang pintar, lebih pintar dari siapapun juga. Kau sebaliknya tidak tahu, kalau aku, banyak lebih pintar daripada kau. Ie Hoan perdengarkan suara batuk-batuknya, lalu berkata, Kecerdasan dan kepintaranmu, memang selalu masih berada di atasku. Tetapi, perkataan Ie Hoan yang mengandung umpakan itu, seolah-olah tidak diambil pusing oleh O.N.G. Giok, ia masih terus melanjutkan perkataannya. Aku memang sudah menduga pasti bahwa kedua anak-anak goblok ini tentu tidak berdaya membuat kau mampus, juga sudah meramalkan dengan tepat, kau pasti akan mengikuti mereka naik ke atas gunung Tian Bosan ini, dan sekarang, benar saja tidak meleset dari perhitunganku. Kembali ia ketawa bergelak-gelak, lalu berkata pula, Dulu dalam segalanya, aku tidak bisa lolos dari perhitunganmu. Tetapi sekarang, kau lah yang mendapat gilirannya. Ie Hoan pura-pura mengelah napas panjang. Ia membisu sambil tundukan kepalanya. Matanya terus berputar. Dalam hatinya memikirkan jalan dengan care bagaimana ia dapat melepaskan diri dari wanita jelek ini. Mendadak ia dikejutkan oleh perkataannya O.N.G. Giok pula. Kau tidak perlu memikirkan dengan jalan bagaimana kau dapat melepaskan diri dari aku. Selama beberapa tahun ini, aku terus melatih ilmu mengentengi tubuh, jikalau kau tidak percaya, coba sajalah. Ie Hoan yang mendengar perkataan itu, kepalanya seperti diguyur air dingin. Dalam hatinya ia berpikir, dia terus melatih mengentengi tubuh. Kepandayan yang lainnya, barangkali belum tentu juga siapa yang akan kalah atau menang. O.N.G. Giok berkata lagi sambil ketawa dingin. Kau juga tidak perlu memikirkan hendak mengadu kepandayan dengan aku. Dalam hal kepandayan ilmu silat, sedikitpun kau tidak dapat menandingi aku. Yang lain, tidak usah kukatakan. Aku sebut saja, satu di antaranya, yaitu. Kepandayan ilmu pukulan tangan kosong, yang tertulis dalam Cipkeng Pitkip bagian pertama, kau pasti tidak mampu menyambuti. HMMM, jikalau kau tidak percaya, boleh coba. Ie Hoan tercengang, akhirnya ia berkata sambil mengelah napas panjang, selama beberapa tahun ini, aku ingin menemui kau sekali lagi saja. Sekarang, setelah bertemu, bagaimana bisa memikirkan hendak kabur lagi? Terlebih-lebih lagi, tidak ada pikiran hendak mengadu kepandayan ilmu silat dengan kau, J.Giok, kau memikir terlalu banyak. Aku memikir terlalu banyak. Ha, ha, apa yang sedang kau pikirkan dalam hatimu, sudah tentu kau sendiri yang mengerti, jawab O.N.Giok sambil ketawa besar. Aku sebetulnya sedang berpikir, keadaan dalam rimba persilatan sudah sangat berbahaya dan usiaku sudah begini tua, maka tentu lebih baik siang-siang mencari tempat yang indah permai untuk kita bersama-sama lewatkan hari tua kita. Perkataannya Ie Hoan ini, telah diucapkan dengan nada yang lemah lembut seperti merayu, tetapi juga sangat merdu kedengarannya. Perlahan-lahan O.N.Giok pejamkan matanya. Hatinya agaknya mulai sedikit tergerak. Ie Hoan yang menyaksikan keadaan demikian, di ujung bibirnya terlintas suatu senyuman iblis. Ia lalu berkata pula dengan suaranya yang masih tetap lemah lembut. Ie Hoan.Giok cobalah kau pikir kau dengan aku yang hampir seumur hidupnya berkecimpungan dalam dunia Kang Oung tetapi sampai pada saat ini apakah yang kita tinggalkan? Ah! Kecuali di dalam hatimu yang masih ada aku dan dalam hatiku masih ada kau. Tanda petik. Dua patah perkataan terakhir dari mulutnya, diucapkan dengan nada suara yang sangat merdu dan menarik, sampai hatinya O.N.Giok tergetar dan perasaannya seperti terumbang ambing. Tapi siapa tahu, tiba-tiba O.N.Giok jongakan kepala dan ketawa bergelak-gelak, lalu berkata, Dalam hatimu masih ada aku, dalam hatiku masih ada kau. Ha! Ha! Sisa penghidupan. Ketawanya mendadak berhenti dan berkata pula, Terus terang ku katakan padamu siang-siang aku sudah tidak mempunyai pikiran untuk hidup lebih lama lagi. Apakah kau suka ikut mengawani aku mati? J.Giok, hidup sengsara masih lebih baik daripada mati dengan sempurna. Apa perlunya kau mengucapkan perkataan begitu? Kau dan aku sekarang ini masih segar bugar dan sehat kuat. Sedikitnya masih bisa hidup 10 sampai 20 tahun lagi. Kau tidak mau mengawani aku pergi mati. Aku tidak bisa persalahkan kau. Meski kau perlakukan aku tidak baik, tetapi aku juga tidak akan membunuh kau. Aku, aku-aku cuma minta supaya kau melakukan suatu hal. Untukku. Sampai di sini ia bicara, suaranya mendadak seperti sangat pilu. Pada saat itu, awan gelap menyelubungi sinarnya rembulan, sehingga keadaannya kelihatan lebih gelap. L.V. Sekarang kita balik kembali pada O.N.Kin dan Tu Tiang Heng. Saat itu sinar rembulan telah tertutup awan, O.N.Kin tiba-tiba berkata sambil dongakan kepala. Malam sudah larut, Tiang Heng. Tanda petik. Kubil tua itu sudah berada di depan mati kita, O.N.C.Y.Giok sudah datang atau belum berkata Tu Tiang Heng. Dia kata akan datang, pasti dia datang, kata O.N.Kin pula sambil lulurkan tangannya menggandeng lengannya Tu Tiang Heng yang saat itu mereka sudah mulai memasuki kuil tersebut. Keadaannya di dalam kuil tua itu masih tetap seperti sedia kala. Tetapi dalam hatinya Tu Tiang Heng dan O.N.Kin, malam itu jauh sekali bedanya dibandingkan dengan keadaan pada malam kemarinnya. Mereka berdua dengan berendeng duduk di atas meja sembah yang dalam hatinya merasa tidak karuhan. Seorang pun di antara keduanya tidak ada yang mengecapkan sepatah perkataan. Dari belakang ruangan kuil tua itu, terlihatlah dua bayangan orang yang sama langinnya dan sama pula tingginya. O.N.Kin dan Tu Tiang Heng menoleh berbarem, lantas berseru, kalian sudah datang. Dua bayangan itu, yang ternyata Sia Oks Heng dan Sia O Leng adanya. Setelah ditegur oleh O.N.Kin dan Tu Tiang Heng berdua, kelihatan Sia O Leng bersenyum dan segera mengambil dua buah lampu pelita dari ruangan tengah yang lalu diletakkannya di atas meja sembah yang, sedangkan Sia Oks Heng lantas berkata. Sejak tadi kami berdua sudah datang, Kau Kau juga akan segera datang, sebentar lagi. Bersama Sia O Leng, mereka berdua berdiri di pinggir meja sembah yang sambil luruskan kedua tangannya ke bawah tanpa menoleh lagi pada O.N.Kin. Maka, di dalam kuil tua itu, saat itu hanya terdengar suara napas dan suara berdenyutnya jantung dari keempat orang itu, yang selaholah memecahkan kesunyian sang malam. Saat itu, angin juga berhembus dari luar. Selembar daun pohon tertiup masuk ke dalam ruangan yang kemudian disusul dengan munculnya sesosok bayangan orang. Tuti Yang Heng, O.N.Kin, Sia O Leng dan Sia O Heng, semua pada berseru berbareng. Kau, orang yang baru masuk itu bersenyum. Ternyata di adalah I.E. Ho An, yang lantas berkata sambil ketawa. Tidak terduga-duga, ia lalu maju lagi dua langkah, tiba-tiba berkata pada Tuti Yang Heng. Aku ucapkan selamat pada saudara yang hari ini akan segera dapat membalas dendam sakit hati ayah bundamu. Setelah berkata, ia lalu berjalan ke dinding tembok untuk mengamat-amati dinding yang sudah lapuk itu. Untuk sesaat lamanya Tuti Yang Heng malah merasa curiga. Ia tidak menjawab sepatah kata pun juga. Kembali terdengar suara desiran angin, di dalam ruangan itu terlihat pula munculnya bayangan seseorang lain. Sia O Leng dan Sio Heng lantas berseru berbareng. Kau Kau datang. Tuti Yang Heng dan O.N.Kin merasakan hatinya masing-masing tergetar, darahnya lantas mulai dirasakan bergolak hebat. O.N.C.Y. Giyok lantas berkata dengan suara dingin. Kedatangan kalian terlalu pagi. Tuti Yang Heng dan O.N.Kin hanya saling pandang. O.N.C.Y. Giyok berkata pula sambil ketawa getir. Aku tahu hati kalian. Musuh ayah bunda. Sedetik juga kalian rasakan sangat lama untuk menantikan. Betul tidak? Musuh ayah bunda adalah musuh yang terbesar. Satu hari saja Bu Ampue tidak mampu menuntut balas sakit hati ini, pikiran selalu merasa tidak tenang, hati selalu merasa tidak tenteram, jawab Tuti Yang Heng gagah. Musuh-musuh yang membinasakan ayah bundamu saat ini sudah ada di depan matamu semua. Tetapi, adakah pernah kau pikirkan dengan kepandayanmu yang sekarang ini, jika hari ini juga hendak menuntut balas dapatkah kau laksanakan? Aku yang rendah hari ini sudah datang kemari. Soal mati hidup sudah tidak kupikirkan lagi. Sungguh besar ambekanmu. Tetapi, seumur hidupku, belum pernah aku minta keringanan dari lain orang. Tiba-tiba ia mengeluarkan bumbung bersinar keemasan dari dalam sakunya. Dua bumbung Ngoin Ang Jit Taosim Chiam ini, yang satu kosong, yang satunya lagi ada isinya. Akanku berikan padamu untuk memilih salah satu dari kedua bumbung ini. Jikalau yang kau pilih ternyata ada isinya, aku akan segera dapat memenuhi segala kehendakmu. Tetapi jikalau tidak. Ha, ha, Ie, Hoan, ambillah kedua bumbung ini. Berikan padanya untuk dipilih. Ie Hoan tampaknya agak bersangsi sejenak. Matanya tiba-tiba lalu berjalan menghampiri ONG Ye Giyok untuk menyambuti kedua bumbung tersebut, kemudian memutar tubuh berjalan di belakang ONG Ye Giyok. Tiba-tiba sekali, badannya dibalikan, tangannya dikerjakan berbareng. Suara kik, kik ringan kemudian terdengar beruntun beberapa kali. Di antara suara halus itu, terdengar juga suara ketawanya si iblis mulut manis Ban Biao Chinjin Ie Hoan yang menyeramkan. Siapa tahu siapa sangka. Kedua bumbung itu, kiranya tidak ada satupun juga yang dapat mengeluarkan jarumnya. Ie Hoan lantas mundur tiga tindak dengan muka berubah pucat. Sembari ketawa, ONG Ye Giyok berkata, Salah, salah. Kembali kau membuat suatu kesalahan besar. Sekali lagi kau masuk dalam perangkapku. Tuti Yang Heng dan ONG Ye Giyok mengawasi kejadian yang berlangsung secara kilat itu, dengan perasaan heran dan bingung mereka berdiri menjubek. Sedangkan Ie Hoan sendiri saat itu, wajahnya sudah pucat pasilaksana. Mayat ONG Ye Giyok lantas berkata pula pada Ie Hoan. Seumur hidupmu belum pernah kau melakukan perbuatan yang benar-benar jujur, tidak pernah kau melakukan perbuatan yang tidak menipu orang, meski sekali saja. Meski siang-siang aku sudah ada niatan hendak membinasakan kau, tetapi malam ini, sebetulnya aku sudah akan memberikan satu jalan hidup bagaimu. Asal kau tidak mengkhianati aku seperti barusan itu tadi, aku sudah mengambil keputusan hendak melepaskan kau pulang. Tanda petik. Selama ia bicara itu, Ie Hoan terus-terusan mundur setindak demi setindak, tetapi terus juga diikuti oleh ONG Ye Giyok, terus, terus, terus sampai ke ujung. Tembok. Mendadak ONG Ye Giyok mengeluarkan sebuah bumbung lagi dari sakunya, mulutnya berkata. Dulu, di kaki gunung Oe Ye San, jika bukan karena kau, tidak nanti sampai aku membinasakan jiwanya sepasang suami istri situ. Juga Kijie, jikalau bukan kau yang mengadu biru, juga tidak bisa. Tanda petik. Mendadak suaranya berhenti, tiba-tiba memanggil Tu Tiang Heng, Tiang Heng, kau kemari. Tu Tiang Heng terperanjat, tetapi lekas juga ia sudah maju menghampiri. Dengan tidak menoleh lagi, ONG Ye Giyok memberikan dua buah bumbungnya, tetapi mendadak dikembalikan lagi oleh si pemuda kepada pemiliknya sembari berkata dengan suara lantang. Untuk menuntut balas pada musuh ayah bunda, betapapun juga besarnya budimu, tidak nanti aku yang rendah mau menggunakan keuntungan dari tangan orang lain. Terlebih-lebih lagi, tidak sedih aku minta bantuan. Belum lagi habis ucapannya, mendadak Ie Hoan bergerak. Dengan kecepatan bagaikan kilat, tubuhnya sudah lompat melesat sejauh tiga tombak lebih. ONG Ye Giyok lalu membentak dengan suara keras. Kau masih pikir mau kabur mulutnya berkata, badannya dibalikan, tangannya mengayun. Lima buah benda berkeredepan melesat keluar dari dalam bumbung kuning keemasan, melesat cepat mengarah ke Ie Hoan. Suara buk lalu terdengar nyaring. Ban Biao Chinjin Ie Hoan, dengan ilmu mengentengi tubuhnya yang tingginya sudah sampai ke puncak yang sudah tidak ada taranya, akhirnya. Akhirnya, seperti juga hanya dengan manusia biasa. Lantas jatuh rubuh di tanah. Abu di tanah mengulak berhamburan. Tubuh Ban Biao Chinjin Ie Hoan yang besar yang jatuh di atas tanah berdebu itu, kelihatan sedetik kemudian sudah berkutik lagi. ONG Ye Giyok setelah perdengarkan suara ketawa dingin, tiba-tiba lantas diam, tidak berkata apa-apa lagi. Pada saat itu, sekujur badannya dirasakan seolah-olah kaku-beku, matanya mengawasi tubuhnya Ie Hoan yang jengkar di tanah. Dengan sorot metu sayu, perlahan-lahan kakinya melangkah mendekati Ie Hoan dua tindak, lantas berhenti dan terus berdiri tegak tidak bergerak. Lama sekali, baru perlahan-lahan badannya dibalikan, setelah mengamat-amati Oe Ngin dan Tuti Yang Heng berdiam sejenak, mendadak berkatalah ia dengan suara dingin. Kalian hendak menuntut balas, kenapa tidak lekas turut tangan? Dua buah bumbung yang berisi jarum beracunnya, lantas dilemparkan ke tanah, lalu berkata pula, jika lu kalian suka, boleh pilih dulu satu di antaranya. Tanda petik, sampai di sini kita tinggalkan dulu kejadian yang tegang ini, mari kita balik kembali menengok keadaannya Intiong Tia. Dari tempat persembunyiannya ia lekas kembali ke tempat yang telah dijanjikan oleh ayahnya. Tetapi, keadaan di situ sunyi sepi, tiada suara. Ayahnya ternyata masih belum kembali, maka pikirannya dirasakan gelisah sekali. Barusan, dengan metu kepala sendiri ia telah menyaksikan banyak hal yang mimpi pun tidak berani ia membayangkan, dengan telinganya sendiri ia telah mendengar banyak perkataan yang menerkah saja ia tidak pernah. Dan apa yang membuat ia tidak habis mengerti, adalah itu perkataan ONJ. Yang terakhir, aku cuma minta kau melakukan suatu hal saja, nanti setelah aku mati, kau harus berusaha memberitahukan pada Kinjie, bahwa Nio Tong Hang itu, meski memang benar adalah ayahnya sendiri, tetapi-tetapi, Beng Jekong itu bukanlah ibu kandungnya. Ia telah melihat Ie Hoan anggukan kepala sebagai tanda terima baik permintaan ONJ. Ia juga, mendengar perkataannya ONJ Giyok yang mengharukan, Kinjie sebenarnya sangat kasihan. Mimpi pun ia tidak mampu memikir, bahwa musuh yang membinasakan ayahnya itu sebetulnya adalah ibu kandungnya sendiri. Bagaimana aku bisa tega hati memberitahukan padanya? Ntiong Tia masih ingat jelas semuanya itu. Ketika ia mendengar perkataan tersebut, dalam hatinya timbul suatu pertanyaan, tragedi apa yang pernah terjadi dulu meski ia tidak mengerti jelas, tetapi sudahlah cukup baginya dapat merabah-rabah sebagian saja. Lebih jauh ia mendengar ONJ Giyok berkata kepada Ie Hoan, Nio Tong Hang itu berlaku tidak selayaknya terhadapku, seperti juga perbuatanmu terhadapku dulu. Ia telah membohongi aku. Katanya, ia cinta padaku. Siapa tahu, sebetulnya ia hanya bermaksud hendak menipu aku, ia menghendaki kepandaian dan kekayaanku. Kemudian, setelah aku tahu sebenarnya ia ada punya istri, sudah tentu tidak bisa kumaafkan lagi padanya. Sudah tentu aku hendak membunuh mati mereka berdua suami istri. Tetapi waktu itu, aku sendiri juga sudah mengandung. Oh oh oh, Tuhan. Mengapa mempermainkan diriku begitu rupa? Sampai pada saat itu, dalam telinganya Ntiong Tia, seolah-olah masih mendengung-dengung perkataan terakhir ONJ Giyok tadi. Oh oh oh, Tuhan. Mengapa mempermainkan diriku begitu rupa? Dengan mendadak ia merasa simpati terhadap dirinya iblis wanita itu yang buruk rupa dan disumpahi oleh banyak orang. Diam-diam ia bertanya pada dirinya sendiri, apakah semuanya itu ada salahnya? Sebetulnya ia cuma seorang perempuan yang jelek sekali yang patut dikasihani. Tetapi mengapa? Ia begitu kejam. Di antara kekejaman dan perasaan kasihan, apa hubungannya? Apostrofe. Dengan hati cemas Ntiong Tia berjalan mundar-mandir seorang diri di sekitar tempat itu. Ia tahu, saat itu Tu Tiang Heng dan Oen Kin sedang berada dalam kuil Tian San Si Yee, ia terus mengharap agar ayahnya cepat kembali. Akhirnya, Seng ayah yang dinantikannya itu dengan perasaan cemas toh kembali juga. Dengan tergesa-gesa ia mengucapkan beberapa patah kata, lalu bersama-sama mereka terus pergi mencari di mana adanya kuil Tian San Si Yee tersebut. Dalam daerah pegunungan yang begitu luas dan di waktu malam yang begitu gelap, untuk mencari letaknya kuil termaksud bukan suatu pekerjaan ringan, tetapi akhirnya dapat juga mereka ke tempat. Dari jauh mereka telah dapat melihat sinarnya lampu pelita mencorot keluar dari dalam ruangan kuil tua tersebut, maka segera juga mereka mengerahkan seluruh kepandainya masing-masing, dengan kecepatan larinya yang mengagumkan mereka lari menuju ke arah kuil. Tiba-tiba mereka mendengar suara nafas memburu dan suara seruan tertahan dari dua orang perempuan yang lantas disusul dengan suara tangisan yang menyayat hati. Inhyam yang sampai terlebih dulu, mengerutkan alisnya yang tebal. Ia tadi sudah menggunakan ilmu petokan siannya yang telah membuat ia terkenal, badannya yang tinggi besar, hanya dengan beberapa kali lompatan saja sudah sampai di depan pintu kuil. Di bawahnya sinar lampu pelita yang guram, dilihatnya Tuti Yang Heng dan Oen Kin berdiri berhadapan dalam keadaan termangu-mangu. Dua wanita muda, dalam pakaian yang serba merah, kelihatan mendekam di tanah dan menangis sedih sekali. Di depan mereka berdua, terlihat tubuhnya Ang Ien Yonio Oen Chie Giok yang sudah seperti jadi mayat. Mereka semua agaknya tidak mau memperhatikan kedatangannya Inhyam Mayah dan anak yang muncul secara tiba-tiba itu. Inhyam beserta putranya pun tidak ingin mengejutkan mereka. Di dalam suasana kesunyian malam tiba-tiba terdengar suara trong sebentar, tangannya Oen Chie Giok yang kurus kering perlahan-lahan terulur, setelah itu lalu menjadi kaku kejang. Di tanah terlihat sebuah bumbung emas yang menggelinding terus sampai hampir menyentuh kakinya Intiong Tia. Intiong Tia membungkukan badannya untuk mengambil bumbung tersebut. Wajahnya berubah seketika. Sebab ia kenal benar, bumbung itu adalah bumbungnya Jarum Ngoin Ang Jit Ta O Sim Chiam yang namanya saja begitu disebut dapat membuat orang-orang dunia Kang Ong ketakutan setengah mati. Lama sekali ia mengamat-amati bumbung kecil itu, baru membuka tutupnya. Dari dalamnya ia lalu mengeluarkan lima buah jarum emas. Melihat itu, diam-diam ia mengelah nafas sendiri. Ia tahu benar, apabila jarum emas beracun itu dilepas oleh Oen Chie Giok sendiri, saat itu, yang rebah binasa di tanah pasti ada lain orang, ia juga tahu kebalikannya, apa sebabnya Oen Chie Giok tidak mau melepaskan senjata jarumnya yang sangat berbisa itu. Tuti Yang Heng dengan meta penasaran mengawasi mayat musuh besarnya sendiri, juga musuhnya Oen Kin. Apa yang mengherankan ialah, saat itu ia tidak merasa gembira sama sekali karena kemenangannya itu. Ia juga tidak merasa bangga, seperti sebagaimana biasanya timbul pada hati orang-orang yang baru berhasil membunuh musuh besarnya. Dalam alam pikirannya, bahkan lebih berat dirasakannya daripada sebelumnya. Itu apakah sebabnya? Ia tidak dapat menjelaskan, juga tidak mau menjelaskan. Dan bagaimana dengan perasaannya Oen Kin saat itu? Entahlah. Tiba-tiba Ban Biao Chin Jin yang sudah terluka karena terkena lima jarum beracun itu, dengan mendadak Syoman. Ia merintih perlahan. Ia coba berdaya hendak bangun, tetapi tidak berhasil. Mulutnya mengeluarkan perkataan yang terputus-putus. Akhirnya. Kalian akhirnya, dapat juga menuntut balas. Bagus. Bagus sekali. Tanda petik. Tuti Yang Heng dan Oen Kin menoleh berbareng. Ie Hoan kelihatan mengertak gigi, menahan sakit agaknya, lalu berkata pula sambil merintih. Herankah kalian yang aku ini belum juga mati? Itu disebabkan karena, karena aku masih menyimpan rahasia yang belum. Ku keluarkan, kalian. Sukakah kalian, mendengar rahasiaku ini? Hatinya Inti Ong Tia berdebaran keras. Ia mendengar lagi Ie Hoan itu melanjutkan kata-katanya. Rahasia ini, ada hubungannya, ada hubungannya dengan nasibmu seumur hidup. Tetapi, hanya aku seorang yang tahu. Tetapi, kalau kalian benar-benar ingin tahu, lekaslah berdaya obatilukaku ini. Tuti Yang Heng dan Oen Kin hanya saling pandang sejenak, mereka rupa-rupanya masih bersangsi dan ragu-ragu. Siapa tahu dan siapa sangka mendadak Inti Ong Tia membentak. Dengan suara keras. Apakah setelah mendekati hari ajamu kau masih juga hendak membohongi orang lagi? Tiba-tiba dengan cepat kakinya diayun menendang tubuhnya Ie Hoan yang besar, sehingga yang ditendang ini menjerit keras sebentar, lalu terdiam. Sekalipun dalam otaknya masih banyak lagi akalnya, tetapi sekarang ini sudah tidak mampu lagi ia mengeluarkannya itu semua, juga untuk selama-lamanya. Inti Ong Tia diam-diam mengelah nafas lega, ia berkata pada sendiri, selanjutnya sudah tidak ada orang lain lagi yang tahu. Selamanya tidak ada orang lain lagi yang dapat menghalangi kebahagiaan mereka berdua. Inti Ong Tia menegur anaknya sambil kerutkan alisnya yang tebal, Tiong Tia, apa yang kau katakan? Inti Ong Tia mengelah nafas panjang, akhirnya menjawab juga pertanyaan ayahnya. Aku sedang berkata, jikalau arwahnya Mpek Tia di alam bakatau hal ini niscaya akan merasa senang. Inti Ong Tia melongo. Sepasang matanya dibukanya lebar-lebar. Dengan tidak terasa air matu mengalir keluar dengan derasnya. Tuti Ong Heng melihat Inti Ong Tia menangis turut merasa terhari juga. Ia tidak dapat lagi membendung air matanya yang saat itu juga mengalir keluar. O'en Kin mengawasi Xiaoleng dan Xiaoheng, saat itu mereka ini masih mendekam di tanah dan menangis dengan sedihnya. O'en Kin merasa sangat berduka. Mendadak turut juga ia mendekam di atas tanah dan juga menangis sesenggukan. Inti Ong Tia lantas berkata, Benar-benar heran. Mengapa kalian menangis semua? Tetapi, meski mulutnya mengatakan demikian, ia sendiri tidak dapat membendung air matanya. Mendadak Tuti Ong Heng merasakan di pundaknya ada hawa hangat menyalur, tangan O'en Kin yang putih memberikan sehelai sapu tangan. Ia menyambuti sapu tangan itu sambil berpaling, sehingga. Sehingga matanya yang sudah penuh dengan air matu itu, beradu pandangan dengan matanya O'en Kin, yang juga basah dengan air matu. Tetapi kali ini, air mati mereka adalah air matu bahagia. Nona O'en memandang Tuti Ong Heng dengan pandangan matu yang penuh arti. Tamat. Terima kasih telah menonton!